Maksudmu Yun Kecil datang sebelumnya? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang San Huaitian dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Yun Kecil benar-benar datang ke makam dewa keluarga San. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ya, dia datang sebelumnya. Itu pasti sesuatu yang terjadi sejak lama, bukan? Oh benar, kamu sangat mirip dengan orang itu. Hur-hur, dia mengikutimu karena ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengikutimu. Sebagai mayat roh, dia memiliki kecerdasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan pada puncakku, aku mungkin tidak bisa membuatnya mengikutiku. Hanya kamu yang bisa membuatnya setiap adamu, bukan? Dengan adanya dia, itu akan sangat membantu Anda. Ini seharusnya menjadi pertemuan kebetulan terbesar Anda. Melihat Wang Chen secara mendalam, kata San Huaitian. Siapa dia? Wang Chen sangat ingin tahu siapa orang yang dibicarakan San Huaitian. Seharusnya itu yang dibicarakan oleh saudara laki-laki Yun kecil. Mungkinkah dia juga berasal dari keluarga San? Hanya seseorang dari keluarga San yang bisa datang ke sini dan muncul bersama Yun kecil. Dia adalah seniormu, dan juga penerus Dewa Sejati. Zan Singhai, apakah kamu tidak melihat namanya sebelumnya? Oh benar, Zan Singhai juga pasti sangat mirip denganmu. Praktis diukir dari cetakan yang sama. Karena itulah aku bisa memastikan tebakanku. Kami berdua adalah reinkarnasi dari Dewa Sejati. Karena aku juga punya banyak kesamaan denganmu. Melihatmu, rasanya seperti melihatku saat itu. Zan Huaitian dipenuhi dengan emosi. Zan Singhai. Ini adalah raja ilahi keluarga Zan sejak dahulu kala. Dia adalah saudara laki-laki Yun kecil. Wang Chen terdiam. Yun kecil, ingat, namanya Ling Yun. Lahir dari langit dan bumi, nenek moyang mayat raja. Hanya saja ketika dia datang ke sini saat itu, dia terlalu kejam, jadi aku membuat Zan Singhai menyegel sebagian ingatannya. Dikatakan bahwa Zan Singhai telah menyegelnya sekali, di negeri Tulang Layu. Anda bisa pergi ke negeri Tulang Layu untuk melihatnya. Ada pun apa yang saya buat segel Zan Singhai setelahnya. Itu dibagi menjadi dua tempat. Salah satunya ada di makam Tuhanku. Saya dapat membantu Anda mendapatkan energi itu. Anda harus menemukan yang lain sendiri. Kalau dipikir-pikir, jika kamu bisa mendapatkan salah satu ingatanku, gadis itu bisa memberitahumu di mana ingatan lainnya berada. Zan Huaitian melanjutkan. Hai. Mendengar perkataan Zan Huaitian, mata Wang Chen membelalak. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bisa menemukan banyak uang untuk Xiaoyun di sini. Kenangan dan energi di Tanah Tulang Layu semuanya telah diambil kembali. Jadi, bagian energi lainnya ada di makam para dewa. Jika dia bisa mendapatkan energi dari makam dewa, apakah dia bisa menemukan segel terakhir Xiaoyun di tempat lain? Jika itu masalahnya, Xiaoyun mungkin akan memasuki puncak sebenarnya. Seberapa kuatkah Xiaoyun? Ini sungguh tidak terbayangkan. Wang Chen tercengang. Baiklah, sekarang aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang, saya akan memberi anda kesempatan milik anda. Melihat Wang Chen yang tercengang, Zan Huaitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Waktuku hampir habis. Zan Huaitian merasa sedikit sedih. Selama bertahun-tahun, Zan Huaitian hanya bertahan dengan getir. Dia harus menunggu pewaris dewa sejati yang terakhir. Dia ingin memverifikasi tebakannya. Dia ingin membantu pewaris terakhir mewujudkan impian aslinya. Karena keyakinan ini, Zan Huaitian bertahan dan bertahan. Kalau tidak, seribu tahun yang lalu, Zan Huaitian akan menghilang tanpa jejak. Tunggu, aku masih ragu. Apa yang dialami oleh dewa sejati saat itu? Kenapa dia jatuh? Bagaimana dengan dewa iblis? Apa yang terjadi dengan garis keturunan Asura? Adapun kekayaannya sendiri, saat ini, Wang Chen tidak terlalu peduli. Karena dia masih ragu karena dia belum bertanya. Garis keturunan Shuro awalnya adalah klan asing. Mereka sangat ambisius. Mereka ingin melahap seluruh dunia dan membuat orang-orang di dunia bekerja untuk mereka. Untuk menjadi makanan mereka. Di zaman kuno, garis keturunan Shuro menerobos segel ruang dan keluar dari jalan kecil Shuro. Mereka datang dari negeri asing dan turun ke benua langit yang mendalam. Pada saat itu, benua langit yang mendalam berada dalam bahaya. Dewa sejati dan dewa iblis mengesampingkan prasangka mereka dan bergabung untuk melawan. Setelah membayar harga yang mahal, mereka memaksa garis keturunan Shuro ke medan perang. Ruang itu dipisahkan secara paksa oleh dewa sejati dan dewa surgawi menggunakan cara tertinggi. Namun, ini tidak berarti benua langit yang mendalam dan alam iblis aman. Oleh karena itu, dewa sejati dan dewa iblis meninggalkan benua langit yang mendalam dan memasuki medan perang. Mereka sekali lagi mengalahkan garis keturunan Shuro dan menyegel mereka di medan perang tertinggi. Akhirnya, mereka membentuk penghalang dan membentuk medan perang surah di medan perang tertinggi. Dengan ini sebagai dasar perang. Inilah asal mula medan perang dan medan perang. Adapun dewa sejati dan dewa iblis, mereka kelelahan secara fisik dan mental karena pertempuran berturut-turut. Dalam garis keturunan Shuro, ada beberapa garis keturunan Shuro yang kuat yang kekuatannya bahkan mendekati dewa sejati dan dewa iblis. Untuk menghilangkan masalah di masa depan, dewa sejati dan dewa iblis memulai pertempuran gemilang di medan perang tertinggi, medan perang Shuro. Pertempuran itu gelap dan gelap. Semua pasukan menderita kerugian besar. Di antara mereka, Raja Ilahi Keluarga Zan telah musnah seluruhnya. Darah segar mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Namun, pada saat yang paling genting, 12 garis keturunan Shuro legendaris muncul di garis keturunan Shuro. Kekuatan garis keturunan 12 Shuro legendaris sangat menakutkan. Terutama Shuro Agung, yang kekuatannya tidak kalah dengan dewa sejati dan dewa iblis. Untuk memaksa 12 garis keturunan Shuro legendaris mundur, dewa sejati dan dewa iblis membayar harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, mereka secara paksa menyegel garis keturunan Shuro dan membunuh Shuro Agung yang hampir abadi. Mereka juga membagi garis keturunan Shuro Agung menjadi beberapa bagian dan menyegelnya di tiga alam. Kali ini, bukankah seseorang juga datang ke makam para dewa? Saya merasakannya. Dia sekarang berada di makam para dewa. Anda akan segera bertemu. Apakah dia saudaramu? Bukankah dia memiliki aura Shuro Agung pada dirinya? Saya khawatir dia telah bergabung dengan beberapa bagian Shuro Agung. Sayangnya energinya tidak diaktifkan. Saya akan memberinya kesempatan. Adapun jatuhnya dewa sejati dan dewa iblis. Itu terjadi setelah pertempuran itu. Dewa iblis adalah yang pertama jatuh. Hanya Tuhan yang benar saja yang tidak dapat bertahan. Ia merasa tenaganya tidak cukup, sehingga ia memilih bunuh diri. Begitulah asal mula sembilan reinkarnasi. Kata Zan Huaitian sambil menatap Wang Chen. Kata-kata Zan Huaitian membuat pikiran Wang Chen menjadi kosong. Jadi itu alasannya. Apakah itu benar-benar karena garis keturunan Shuro? Dewa sejati tidak jatuh, tapi memilih bunuh diri. Dia melakukannya untuk sembilan reinkarnasi. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya tahu banyak. Namun, pada saat inilah Wang Chen memiliki banyak keraguan. Namun, Wang Chen tidak menanyakan keraguan ini. Karena sebelum dia mencapai level itu dan bergabung dengan semua jiwa yang tersisa, dia tidak akan bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini. Zan Huaitian pasti tidak tahu. Oleh karena itu, Wang Chen tidak menanyakan hal itu. Wang Chen hanya mengingat kata-kata Zan Huaitian. Dia ingat 12 Shuro Agung. Kakak juga datang ke makam para dewa. Itu kakakku. Akan sangat bagus jika Anda bisa memberinya kesempatan. Wang Chen tersenyum saat memikirkan orang yang disebutkan Zan Huaitian. Itu adalah Wang Yan. Kakak memang datang ke makam para dewa. Dan Zan Huaitian sangat jelas tentang situasi kakak. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang baik bagi Wang Chen. Ini berarti kakak pasti bisa mendapatkan kesempatan itu. Baiklah. Sekarang saatnya saya memberi Anda kesempatan. Saya tidak punya banyak waktu. Anda dapat memurnikan sisa jiwa di tubuh Anda. Anda juga bisa menyempurnakan saya juga. Hanya dengan begitu ia akan menjadi sisa jiwa yang utuh. Jika tidak, jika Anda memurnikan roh jahat itu sendirian, saya khawatir hal itu akan membawa kerugian yang tak ada habisnya bagi Anda. Ini juga mengapa saya mengatakan bahwa Anda beruntung karena Anda tidak memurnikan roh jahat itu. Tentu saja, sebelum saya memurnikan sisa jiwa, saya ingin Anda menuai peluang yang telah terakumulasi di makam para dewa selama ribuan tahun. Ini disiapkan untuk Anda. Atau barangkali, ini dipersiapkan untuk ahli waris. Ini adalah sesuatu yang telah saya persiapkan sejak awal. Sekarang, aura semua raja dewa keluarga Zan dan semua pewaris keluarga Zan telah berkumpul di sini. Aura ini akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan Anda. Jika Anda bisa memperbaikinya, kekuatan Anda pasti akan meningkat. Ditambah dengan memurnikan sisa jiwaku dan pencerahan yang kamu peroleh di makam para dewa, kamu akan menjadi dirimu yang baru. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi pewaris sejati dari dewa sejati. Setelah menjawab keraguan Wang Chen, Zan Huaitian berkata langsung. Wang Chen berjalan mendekat. Sekarang Wang Chen tahu apa yang perlu dia ketahui. Hati Zan Huaitian akhirnya tenang. Misinya telah selesai. Sisanya terserah Wang Chen. Bagian terakhir dari misinya adalah membiarkan Wang Chen melangkah ke level yang lebih tinggi. Berapa tahun Zan Huaitian menunggu hari ini? Bahkan dia sudah melupakannya. Berapa banyak waktu yang saya perlukan? Wang Chen berpikir sejenak sebelum bertanya. Makam para dewa ini sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh Zan Huaitian. Perangkap ini telah dimulai jutaan tahun yang lalu. Wang Chen diam-diam terkejut dengan hal ini. Melihat Zan Huaitian, Wang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Dia memang pahlawan keluarga Zan, seorang jenius nomor dua setelah Zan Wangu. Pikiran Zan Huaitian membuat Wang Chen merasa rendah diri. Namun, Wang Chen khawatir tentang waktu yang dia perlukan untuk berkultivasi ini. Memurnikan Zan Wangu, memahami misteri makam para dewa, menyerap aura garis keturunan yang ditinggalkan oleh generasi nenek moyang, dan memahami misteri di dalamnya. Tak satupun dari masalah ini yang sederhana. Semua hal ini mungkin akan memakan banyak waktu. Terutama ketika memahami misteri makam para dewa dan menyerap aura yang terkumpul selama jutaan tahun, dia tidak bisa menggunakan dunia kian kun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wang Chen tidak berani membayangkan. Dia tidak punya banyak waktu. Setidaknya, tidak sekarang. Karena sebentar lagi, empat keluarga besar, empat tanah suci. Banyak orang akan berkumpul di keluarga Zan. Jika Wang Chen menghilang saat ini, itu tidak adil bagi orang-orang ini. Bahkan mungkin membuat mereka kehilangan situasi baik yang mereka alami. Wang Chen tidak ingin melihat hal itu terjadi. Ini akan memakan waktu lama. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin tiga tahun, atau mungkin sepuluh tahun. Berapa banyak usaha yang saya lakukan untuk memahami misteri makam para dewa? Bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaikinya? Zan Huaitian menjawab pertanyaan Wang Chen secara alami. Menurutku, apapun yang kamu lakukan sekarang tidak sepenting ini. Jika pengasingan ini berjalan lancar, manfaat yang didapat tak terbayangkan. Anda sebaiknya mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Seolah merasakan kekhawatiran Wang Chen, ekspresi Zan Huaitian berubah serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Siapapun yang melihat pertemuan kebetulan seperti itu mungkin sudah lama melupakan dirinya sendiri, bukan? Tapi Wang Chen ragu-ragu. 3452 Kata-kata Zan Huaitian membuat Wang Chen berada dalam dilema. Wang Chen tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Tapi dunia luar. Aku butuh satu bulan. Saya akan kembali dalam waktu satu bulan. Melihat Zan Huaitian, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dunia ini sangat besar. Wang Chen sendiri masih sangat kecil. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia tidak bisa menggerakkan dunia sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Ing Feng. Bagaimana Wang Chen bisa kehilangan kekuatan ini? Apa itu? Wajah Zan Huaitian menjadi dingin saat dia melihat Wang Chen. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan kekuatan lainnya. Di bawah pertanyaan Zan Huaitian, Wang Chen menceritakan semuanya kepadanya. Jadi begitu. Kata-kata Wang Chen mencerahkan Zan Huaitian. Haha bagus. Sangat bagus. Saat berikutnya, Zan Huaitian tiba-tiba tertawa. Gunung Sainte. Huff. Sekelompok pencuri kecil, sekelompok orang munafik. Saat itu, saya. Aku hanya tidak menyukai Gunung Sainte. Jika bukan karena gambaran besarnya, saya akan meminta keluarga Zan meninggalkan Gunung Sainte. Saya tidak menyangka Gunung Sainte akan jatuh ke tingkat seperti itu dalam puluhan ribu tahun ini. Mereka telah melupakan kejayaan masa lalu mereka, meninggalkan Tuhan yang sejati, dan ingin menghancurkan keluarga Zan karena keegoisan mereka sendiri. Itu delusi. Tidak apa-apa jika keluarga Teng hancur. Empat keluarga besar dan empat tanah suci cukup masuk akal. Dari mulut Wang Chen, Zan Huaitian mengetahui apa yang terjadi di Gunung Suci selama bertahun-tahun, serta apa yang telah dia lakukan. Ini membuatnya sangat marah hingga dia tertawa. Apa yang kamu pikirkan itu benar. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap lemah. Dunia membutuhkan sekelompok orang untuk membereskannya. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Kekuatan ini cukup kuat. Terutama empat keluarga besar yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati saat itu, bersama dengan keluarga Zan kita, inilah fondasi yang sebenarnya. Karena keluarga Teng telah menghianati Dewa Sejati, mereka harus dihancurkan. Namun, tidak perlu terburu-buru. Aku bisa memberimu waktu satu bulan. Kebetulan selama bulan ini saya bisa mengerahkan aura di makam para dewa secara ekstrim. Setelah sebulan, Anda dapat kembali dan memurnikan kekayaan ini di makam para dewa, dan memurnikan jiwa ketuhanan saya. Satu bulan, saya bisa menunggu. Saya telah menunggu selama jutaan tahun, jadi mengapa saya harus takut akan penderitaan selama sebulan? Mengetahui bahwa Wang Chen benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, Zan Huaitian memilih untuk menyetujui permintaan Wang Chen. Terima kasih, senior. Kata-kata Zan Huaitian membuat Wang Chen senang. Namun, kakakmu harus tetap di sini. Karena dia memiliki kesempatan untuk menjadi asura hebat, saya dapat membantunya. Satu bulan sudah cukup. Pada saat Anda kembali, dia sudah menyatu dengan pertemuan kebetulan itu. Zan Huaitian berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Saat ini, Wang Chen merasa sangat segar. Ketuk, ketuk, ketuk. Saat Wang Chen menghela nafas, suara langkah kaki terdengar. Hal ini membuat Wang Chen segera menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, orang yang muncul di garis pandang Wang Chen adalah Wang Yan. Kaka laki-laki. Melihat Wang Yan, Wang Chen segera memanggil. Chen kecil, kamu di sini juga. Desis, ini. Melihat Wang Chen, Wang Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Kelelahan di wajahnya juga seakan hilang, dan wajahnya yang pucat memiliki sedikit warna. Namun, ketika dia melihat jiwa dewa Zan Huaitian, matanya membelalak. Zan Huaitian, ini adalah nenek moyang keluarga Zan, kali ini. Menghadapi kebingungan Wang Yan, Wang Chen dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada Wang Yan. Zan. Bagaimana mungkin, sebenarnya seperti ini, ini. Mendengar keseluruhan cerita dari Wang Chen, mata Wang Yan membelalak. Tak bisa dipungkiri, kali ini Wang Yan juga kaget. Sejak memasuki makam para dewa, keterkejutan Wang Yan tidak kalah dengan Wang Chen. Nama-namanya, pengalaman legendarisnya, semua ini membuat Wang Yan merasa seperti berada dalam mimpi. Sekarang, dia benar-benar melihat jiwa dewa dari talenta tertinggi Zan Huaitian. Selain itu, dari Wang Chen, Wang Yan juga mengetahui tentang makam para dewa dan tentang dewa sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Yan mengetahui semua ini. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Baiklah, nak, ayo kita mulai urusannya. Zan Huaitian memandang Wang Yan yang terkejut dan berkata kepada Wang Chen. Kakak, aku harus melakukan perjalanan kembali ke keluarga San dulu. Namun, kamu harus tetap di sini. Anda telah bergabung dengan lengan Shuro Agung dan hati Shuro. Senior Zan Huaitian dapat membantu anda melepaskan kekuatan ini dengan lebih baik. Anda harus tetap di sini dan bergabung dengan mereka. Wang Chen berkata pada Wang Yan. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal di sini dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Wang Yan berbinar dan dia langsung setuju. Ini adalah peluang besar. Bagaimana Wang Yan bisa menolaknya? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Wang Yan membungkuk pada Zan Huaitian dan berkata. Ini adalah kesempatanmu. Mampu mencapai level ini sudah membuktikan bakat dan kemampuan anda. Anda adalah orang kelima yang bukan penerus dewa sejati yang datang ke sini. Empat orang pertama semuanya adalah pahlawan di generasi mereka. Saya harap anda tidak kalah dengan mereka. Saya harap anda dan saudara anda dapat menghidupkan kembali kejayaan keluarga Zan dan membiarkan keluarga Zan berdiri di puncak lagi. Mendengar perkataan Wang Yan, Zan Huaitian melambaikan tangannya dan berkata. Semua yang dia lakukan adalah demi keluarga Zan. Agar Wang Yan bisa sampai di sini, itu karena kemampuannya. Kalau tidak, bahkan jika Zan Huaitian ingin memberinya kesempatan, dia tidak akan bisa melakukannya. Semua ini diperjuangkan oleh Wang Yan sendiri. Oleh karena itu, mengapa Wang Yan harus berterima kasih padanya? Kalau begitu, senior, aku permisi dulu. Kali ini, aku harus merepotkan senior. Melihat semuanya hampir terselesaikan, Wang Yan membungkuk kepada Zan Huaitian dan berkata. Mem, teruskan. Zan Huaitian menganggup dan berkata. Oh ya senior, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Selama ribuan tahun terakhir, banyak orang dari keluarga Zan telah memasuki makam para dewa. Mengapa mereka? Saat dia hendak pergi, Wang Yan merasakan sesuatu dan bertanya pada Zan Huaitian. Inilah yang membingungkan seluruh keluarga Zan. Inilah yang membuat Wang Yan bingung. Kita harus tahu bahwa bahkan ada ahli rilem Raja Dewa yang memasuki tempat ini. Tapi kenapa semuanya menghilang tanpa jejak? Bagaimana bisa Raja Dewa menghilang dengan mudah? Mungkinkah itu ulah Zan Huaitian? Apakah kamu berbicara tentang garis keturunan palsu itu? Mendengar pertanyaan Wang Chen, mata Zan Huaitian berbinar dan dia tertawa dingin. Ya, itu adalah garis keturunan palsu dari keluarga Zan. Saat itu, pada abad pertengahan, keluarga Zan sudah berada dalam masa kemunduran yang ekstrim. Sulit bagi keluarga Zan untuk bereproduksi, sehingga keluarga Zan berada di ambang kepunahan. Itu sebabnya, Wang Chen menghela nafas dan memberitahunya tentang garis keturunan palsu. Aku tahu tentang ini. Bocah Zan Chen itu datang ke sini dan memberitahuku tentang ini. Awalnya, ini adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Sayangnya, keluarga Zan yang asli sepertinya mendapat masalah karena garis keturunan palsu ini. Niat membunuh muncul di mata Zan Huaitian. Terbukti, dia entah bagaimana mengetahui tentang kehancuran garis keturunan keluarga Zan di dunia luar. Niat membunuh Zan Huaitian membuat Wang Chen menggigil tak terkendali. Itu hanya keluarga Zan dari benua Tian Suan. Di medan perang dan medan perang tertinggi, keluarga Zan masih. Wang Chen buru-buru memberitahunya tentang situasi keluarga Zan. Huh, aku tidak pernah mengira keluarga Zan akan benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Untungnya, ketika Zan Qiyuan melarikan diri, dia sebenarnya memiliki keturunan seperti kalian berdua. Langit tidak menghancurkan keluarga Zan. Keluarga Zan di benua Tian Suan. Huh, sekalipun mereka dihancurkan, mereka pantas mendapatkannya. Tapi keluarga Zan di medan perang dan medan perang tertinggi mungkin juga tidak bersih. Anda masih harus lebih berhati-hati. Paling tidak, Anda perlu mengatur ulang. Ada pun garis keturunan palsu yang masuk. Mereka tidak perlu lagi memasuki tempat terlarang. Ini bukan tempat mereka bisa masuk. Hanya anggota keluarga Zan yang sebenarnya yang dapat memasuki tempat ini. Ini adalah tanah suci keluarga Zan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang itu masuk? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa menahan tekanan dari makam para dewa. Tekanan semacam ini cukup membuat garis keturunan palsu mereka mengamuk. Ini bunuh diri. Zan Huaitian mendengus dingin. Mungkinkah para senior itu? Kata-kata Zan Huaitian mengagetkan Wang Chen, yang langsung bertanya. Mencari kematian. Mungkinkah tekanan kuat dari makam para dewa menyebabkan garis keturunan palsu itu? Mati. Bagaimana mungkin? Setidaknya, pembangkit tenaga listrik alam raja dewa seharusnya tidak binasa dengan cara seperti itu. Mati. Sama sekali tidak. Tidak peduli apa, mereka tetap anggota keluarga Zan. Aku tidak akan membiarkan mereka semua mati. Namun tetap ada hukuman bagi mereka yang memiliki garis keturunan palsu. Anda pernah melihat orang-orang itu? Bukan. Zan Huaitian berkata dengan penuh arti. Aku pernah melihat orang-orang itu. Ini. Wang Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Sejak memasuki tempat terlarang, Wang Chen belum melihat satu orang pun yang hidup. Ada yang tidak beres. Tapi dengan sangat cepat, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Itu boneka patung itu. 36 patung boneka di alun-alun. Adapun Raja Ilahi itu. Mungkinkah itu boneka di makam para dewa tingkat pertama? Wang Chen menghirup udara dingin. Mungkinkah orang-orang itu? Wang Chen merasakan sesuatu yang tidak biasa pada boneka patung itu. Tapi saya pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah Zan Huaitian mengungkitnya, Wang Chen tiba-tiba teringat. Mem, itu benar. Boneka patung itu. Mereka melakukan yang terbaik untuk keluarga Zan. Raja Ilahi yang Anda sebutkan itu ada di makam para dewa. Dia tidak terlalu buruk. Zan Huaitian mengangguk. Ini. Wang Chen tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Tetapi jika seperti yang kamu katakan, orang-orang itu tidak terlalu buruk. Lupakan saja. Mereka belum mati. Mereka baru saja disegel oleh susunan di makam para dewa. Seolah-olah beberapa kultifator kuat telah tertidur lelap. Selama segelnya dibuka, mereka bisa pulih. Tapi aku tidak cukup kuat sekarang. Jiwaku lemah dan hampir menghilang. Anda harus melakukannya sendiri. Setelah Anda memahami misteri makam para dewa, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk menembus segelnya. Zan Huaitian menambahkan setelah hening beberapa saat. Saya mengerti. Terima kasih, senior. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Siapa sangka para senior keluarga Zan itu masih hidup? Jika mereka bisa pulih, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk kekuatan bertarung keluarga Zan. Wang Chen sangat gembira memikirkan hal ini. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zan Huaitian dan meninggalkan makam para dewa. Bagi Wang Chen, perjalanan ke area terlarang kelan Zan ini tidak diragukan lagi merupakan perjalanan yang memuaskan, dan hasil panennya melimpah. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunggu sampai dia selesai dengan urusan dunia luar dan memasuki makam para dewa untuk menerima takdirnya. 3453 Aku tidak menyangka boneka-boneka ini adalah nenek moyang keluarga Zan. Ketika Wang Chen meninggalkan makam para dewa dan kembali ke alun-alun, dia tidak bisa menahan nafas sambil melihat kedua baris patung. Siapa sangka nenek moyang agung keluarga Zan akan diubah menjadi patung dan boneka di luar makam para dewa? Jika Zan Huaitian tidak mengatakannya sendiri, Wang Chen tidak akan mempercayainya. Sekarang aku tahu di mana kamu berada, aku akan membawamu kembali ke keluarga Zan dalam kemuliaan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Selama orang-orang ini masih menjadi anggota keluarga Zan, Wang Chen akan menemukan cara untuk membawa mereka kembali. Selama mereka tidak meninggalkan garis keturunan bela diri ilahi dari keluarga Zan, Wang Chen akan menemukan cara untuk memulihkannya. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang bukan ahli. Jika dia bisa membawa orang-orang ini kembali ke keluarga Zan, itu akan menjadi kekuatan yang kuat bagi keluarga Zan. Mendengar hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Dia percaya bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat mulia. Sudah waktunya untuk pergi. Kakak sedang menyempurnakan peluang di sini. Saat saya kembali, kakak sudah menyelesaikan integrasi dan kekuatannya akan meningkat pesat. Sedangkan aku, aku yakin aku sudah menyelesaikan masalah ini di luar. Setelah beberapa saat, Wang Chen menoleh untuk melihat makam para dewa di belakangnya dan berjalan keluar dari area terlarang. Patriar keluarga Wang telah kembali. Ketika berita kembalinya Wang Chen sampai ke keluarga Zan, seluruh keluarga Zan menjadi gempar. Betel Peng, Warhawk, ahli keluarga Zan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyambut Wang Chen. Patriar, kamu akhirnya kembali. Bagaimana situasi di dalam? Warhawk bertanya dengan tidak sabar sambil menatap Wang Chen. Bukan hanya Warhawk. Tetua agung keluarga Zan, Zan Peng, dan para ahli dari keluarga Zan semuanya memandang Wang Chen dengan penuh harap. Dalam ribuan tahun ini, Wang Chen adalah orang pertama yang kembali dari daerah terlarang keluarga Zan. Apakah dia berhasil? Atau apakah dia gagal? Benar, kenapa aku tidak melihat Wang Yan? Warhawk mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa Wang Yan tidak terlihat. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ya, saya telah kembali dari tanah terlarang. Kakak, tingga dewa di sana dan sempurnakan kekayaannya. Kali ini, saya telah berkelana jauh ke dalam makam dewa keluarga Zan. Menghadapi pertanyaan Warhawk dan tatapan penasaran dan penuh harap dari orang-orang itu, Wang Chen langsung berkata. Asteris merasa. Mendengar konfirmasi Wang Chen, Warhawk dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia benar-benar berhasil. Hahaha, setelah ribuan tahun, seseorang dari keluarga Zan Ku akhirnya kembali dari tempat terlarang. Pertempuran Peng tertawa. Kepala keluarga. Betel Peng menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke arah Wang Chen, dan membungku hormat. Salam, Patriark. Bukan hanya pertempuran Peng, semua ahli dari klan Zan yang hadir juga membungku. Awalnya, identitas Wang Chen sebagai kepala klan Zan telah diakui oleh beberapa orang. Terlebih lagi, Wang Chen telah lulus ujian terakhir keluarga Zan. Untuk dapat kembali dari tempat terlarang keluarga Zan, apakah ini tidak cukup bagi mereka untuk mengakui identitas Wang Chen? Bahkan Betel Peng harus mengakui status Wang Chen saat ini. Apa artinya meninggalkan tempat terlarang keluarga Zan? Ini berarti Wang Chen telah mendapatkan persetujuan dari leluhur keluarga Zan. Ini berarti Wang Chen akan menjadi orang lain yang akan memimpin keluarga Zan menuju kejayaan. Ini karena tempat terlarang keluarga Zan menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Karena tempat terlarang keluarga Zan terlalu penting bagi keluarga Zan. Melihat orang-orang di depannya membungku, sosok Wang Chen berhenti, dan matanya tidak bisa menahan kilatan kegembiraan. Apakah dia akhirnya mendapatkan persetujuan penuh dari orang-orang ini? Perjalanan ke makam dewa kali ini memang membuahkan hasil. Patriark, tempat terlarang keluarga Zan. Setelah membungku, Betel Peng memandang Wang Chen. Dia bertanya dengan tatapan fanatik di matanya. Tempat terlarang keluarga Zan masih sama, dan makam dewa keluarga Zan masih berdiri tegak. Menghadapi pertanyaan orang banyak, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Makam dewa keluarga Zan, memang, itu masih di sini. Hahaha, disinilah letak kejayaan keluarga Zan. Rumornya, makam dewa keluarga Zan adalah bukti kejayaan keluarga Zan kita, inti dari keluarga Zan kita. Itu masih di sini. Itu hebat. Itu hebat. Pertempuran Peng sangat bersemangat. Informasi keluarga Zan tentang makam dewa keluarga Zan telah dicatat. Namun, orang-orang dengan garis keturunan palsu ini tidak pernah memasuki tempat terlarang keluarga Zan, jadi mereka tidak pernah bisa memverifikasi ini. Keturunan bela diri suci keluarga Zan yang sebenarnya telah menghilang sejak lama, jadi mereka tidak punya cara untuk memverifikasi ini. Sekarang Wang Chen bisa kembali, bukankah ini kesempatan terbaik untuk memverifikasi ini? Bagaimana dengan makam dewa? Seorang tetua memandang Wang Chen dan bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya. Makam dewa keluarga Zan adalah inti dari keluarga Zan kami. Siapapun yang memasuki tempat terlarang keluarga Zan secara alami dapat memahami misteri di dalam makam dewa. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Menghadapi pertanyaan itu, Wang Chen berkata setelah hening beberapa saat. Makam dewa keluarga Zan benar-benar mengejutkan. Orang-orang keluarga Zan yang memasuki makam dewa saat itu tidak mengeluarkan informasi apapun. Tentu saja, Wang Chen juga tidak akan melakukannya. Siapapun yang bisa memasuki makam dewa secara alami akan dapat melihat sendiri misteri di dalamnya. Ini, mendengar kata-kata Wang Chen, para tetua dan ahli keluarga Zan yang hadir mau tak mau terlihat kecewa. Itu benar, makam dewa keluarga Zan adalah tempat rahasia inti keluarga Zan berada. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang memasuki makam dewa yang memberikan informasi apapun. Jika Patriark merasa tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak, maka tidak perlu mengatakan lebih banyak. Setelah Battle Peng merenung sejenak, dia berkata dengan sedikit penyesalan. Namun, tempat terlarang keluarga Zan. Apakah orang-orang kita? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Battle Peng. Tempat terlarang keluarga Zan telah dimasuki selama ribuan tahun, namun tidak ada seorang pun yang keluar. Inilah yang membuat Battle Peng dan yang lainnya merasa paling ketakutan. Sekarang Wang Chen telah kembali dari tempat terlarang, apakah ini berarti bahwa mulai sekarang, keluarga Zan dapat sekali lagi memasuki tempat terlarang keluarga Zan untuk berlatih. Kita harus tahu bahwa ini adalah bagian yang sangat penting dari keluarga Zan. Jika mereka bisa membuka kembali tempat terlarang, itu pasti akan menjadi hal terbaik bagi keluarga Zan. Ini, belum. Tempat terlarang keluarga Zan tidak boleh dimasuki kecuali seseorang memiliki garis darah bela diri ilahi. Namun, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Dalam waktu satu bulan, saya harus memasuki tempat terlarang keluarga Zan lagi. Jika semuanya berjalan lancar, mulai sekarang, tempat terlarang keluarga Zan akan terbuka untuk semua orang di keluarga Zan. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Masuki tempat terlarang keluarga Zan sekarang. Zan Huaitian masih di sana. Formasi susunannya masih ada. Membiarkan garis keturunan palsu memasuki wilayah terlarang keluarga Zan sekarang. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Wang Chen masih perlu membicarakan masalah ini dengan Zan Huaitian. Jadi begitu. Tidak heran sejak garis darah bela diri suci menghilang, tidak ada seorang pun dari keluarga Zan yang kembali setelah memasuki tempat terlarang. Kata-kata Wang Chen mengecewakan banyak anggota keluarga Zan yang hadir. Oh ya, apakah kamu melihat para ahli dari keluarga Zan yang memasuki tempat terlarang saat itu? Zan Peng bertanya setelah menghela nafas panjang. Banyak dari mereka yang bersemangat mendengar hal ini. Mereka memandang Wang Chen dengan kerinduan di mata mereka. Berapa banyak dari mereka yang terkubur di tanah terlarang selama ribuan tahun terakhir? Setiap ahli telah masuk dan menghilang tanpa jejak. Bagi keluarga Zan, hal ini terulang berkali-kali. Sebuah pukulan. Apa yang terjadi dengan para ahli tersebut? Mungkinkah seperti yang dikatakan kepala keluarga, karena mereka tidak memiliki garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya, mereka semua terjatuh. Hal ini membuat banyak orang merinding. Apakah tempat terlarang itu benar-benar berbahaya? Terutama ketika ada ahli tingkat Raja Dewa di antara mereka. Para ahli seperti itu sudah cukup untuk berdiri di puncak dunia ini. Namun mereka masih menghilang di tempat terlarang. Bagaimana situasi di tempat terlarang? Bagaimana situasi di makam para dewa? Saya melihat para ahli itu. Wang Chen merenung sejenak dan berkata ketika dia merasakan keinginan di mata orang banyak. Benar-benar. Apakah kepala keluarga Wang menemui para ahli dari keluarga Zan itu? Bagaimana kabar para senior itu sekarang? Apakah kamu melihat kakakku? Kakakku memasuki tempat terlarang 500 tahun yang lalu dan belum kembali. Kali ini, kata-kata Wang Chen membuat semua orang di keluarga Zan merasa segar. Semula banyak dari mereka yang tidak menaruh banyak harapan terhadap hal ini. Lagipula, beberapa dari mereka yang senior telah memasuki tempat terlarang selama ribuan tahun, sedangkan yang terpendek telah berada di sana selama ratusan tahun. Setelah jangka waktu yang lama, semua orang merasa bahwa ada kemungkinan besar melawan orang-orang ini. Namun, Wang Chen sebenarnya mengatakan bahwa dia telah melihat orang-orang itu. Ini. Kepala keluarga, apakah kamu benar-benar melihat para senior itu? Mereka sekarang. Merasakan suasana hikmat, Warhok buru-buru bertanya pada Wang Chen. Ya, para senior itu masih di sini. Namun, karena mereka masuk tanpa izin ke tempat terlarang, mereka dihukum oleh penjaga tempat terlarang. Kini, semuanya telah diubah menjadi patung untuk menjaga area terlarang. Mereka mencegah siapapun memasuki tempat terlarang. Namun, saya sudah berbicara dengan para penjaga. Kali ini, saya akan kembali ke tempat terlarang. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan membawa kembali para senior itu. Menghadapi kerumunan yang bersemangat, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pada akhirnya, Wang Chen tidak mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, Wang Chen tidak mengungkapkan kebenaran tentang San Huaitian. Dia hanya menciptakan penjaga virtual makam para dewa. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan banyak hal, bukan? Apa, wali? Penjaga tempat terlarang. Penjaga makam para dewa. Ini, mungkinkah itu senior dari keluarga San? Para senior yang memasuki area terlarang semuanya berubah menjadi patung. Bagaimana ini mungkin? Senior dari alam raja dewa itu, mungkinkah? Berita dari mulut Wang Chen sekali lagi membuat semua orang di keluarga San terkejut. Semua orang yang hadir tercengang dan sulit mempercayainya. Ada penjaga di makam para dewa keluarga San. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini. Tidak ada catatan tentang hal itu di keluarga San. Siapa sebenarnya penjaga tempat terlarang keluarga San? Itu pasti nenek moyang sebenarnya dari keluarga San, kan? Kekuatannya pasti menantang surga. Dia benar-benar mengubah semua senior terkenal dari keluarga San yang masuk tanpa izin ke tempat terlarang keluarga San menjadi patung. Terutama para penggarap rilem raja dewa. Bahkan mereka diubah menjadi patung. Hal ini sungguh tidak terbayangkan. Jika bukan ahli yang menentang surga, bagaimana mungkin melakukan ini? 3.454 Suasana di Aula seakan tertekan dalam sekejap. Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Ada seorang kultifator kuat yang tersembunyi di tanah terlarang keluarga San. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jika mereka memasuki tempat terlarang, apakah mereka juga akan diubah menjadi boneka? Tak terbayangkan. Mungkinkah Raja Ilahi juga berubah menjadi boneka? Betel Peng bertanya dengan tenggorokan kering. Iya. Wang Chen tersenyum pahit. Ini sungguh suatu hal yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak merasa aneh jika orang-orang ini memandangnya. Patriark, apakah maksudmu masih ada harapan bagi para senior ini untuk pulih? Betel Peng mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Iya. Saya akan kembali ke tempat terlarang dalam waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Kepulangan ini untuk mempersiapkan kedatangan empat keluarga besar dan empat tanah suci. Wang Chen memberitahunya tentang situasinya setelah dia kembali. Fiuh. Banyak orang di aula menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Apakah masih bisa diselamatkan? Ini adalah hasil terbaik. Terutama lelaki tua yang sempat menanyakan kondisi kakaknya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan matanya berkaca-kaca. Tapi, senior keluarga San itu. Dia. Battle Eagle bertanya dengan hati-hati. Apa yang akan dia lakukan terhadap seorang kultifator kuat yang bahkan bisa mengubah Raja Ilahi menjadi boneka? Apakah dia akan kembali ke keluarga San? Jika seorang kultifator sekuat itu kembali ke keluarga San, senior itu akan menjaga tempat terlarang. Saya akan berdiskusi dengannya dan secara bertahap membuka tanah suci untuk dilatih oleh generasi muda. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Biarkan Zan Huaitian kembali, lelucon yang luar biasa. Belum lagi Wang Chen, bahkan Dewa Sejati pun tidak akan mampu melakukan itu. Terlebih lagi, jiwa Zan Huaitian ditakdirkan untuk dimurnikan oleh Wang Chen. Bahkan jika Wang Chen tidak memperbaikinya, Zan Huaitian tidak akan bertahan lama. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah begitu? Sayang sekali, jika kultifator sekuat itu kembali, keluarga San akan sekali lagi berdiri di puncak dunia. Pertempuran Peng menghela nafas. Tapi, lupakan saja, karena senior tidak mau kembali, lupakan saja. Dengan dia menjaga tempat terlarang, keluarga San bisa yakin. Orang luar tidak akan dengan mudah masuk tanpa izin ke tempat terlarang keluarga San kami. Adapun para senior itu, jika mereka bisa kembali, itu akan cukup untuk menjadikan keluarga San kita keberadaan yang sangat kuat. Ketika mereka mengingat kabar baik yang dibawakan Wang Chen, Battle Peng dan yang lainnya tersenyum lagi. Karena Patriark sudah memastikan situasi di area terlarang, itu bagus. Mengenai masalah empat klan besar dan empat tanah suci besar, saya sudah mengirim orang untuk mempersiapkannya. Kali ini, kami pasti akan bekerja sama lagi untuk mengembalikan kejayaan keluarga San, mengembalikan kejayaan Tuhan yang sejati. Ketika dia memikirkan tujuan Wang Chen kembali, Battle Peng tidak berani gegabuh. Bagi keluarga San, ini adalah hal yang bagus. Setelah diskusi singkat, semua orang bubar. Selamat, kepala keluarga. Anda akhirnya mendapatkan pengakuan. Sekarang keluarga San setia kepada Anda, rencana besar kepala keluarga sudah di depan mata. Setelah meninggalkan aula keluarga San, Warhok memandang Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Wang Chen dikenali, dan bukan hanya Wang Chen yang bahagia, tetapi juga Warhok. Sebagai anggota keluarga San yang mengikuti Wang Chen dari medan perang, jika Wang Chen tidak bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga San, niscaya Warhok akan menjadi orang yang berada dalam posisi tersulit. Sekarang semuanya telah terselesaikan, bukankah ini merupakan hasil yang membahagiakan bagi semua orang? Kepala keluarga, untuk periode waktu berikutnya, apakah kamu berencana untuk... Warhok bertanya dengan hati-hati saat mereka tiba di luar halaman Wang Chen. Masih ada waktu sebelum empat klan besar dan empat tanah suci besar tiba. Apakah Wang Chen punya rencana? Saya akan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu sampai empat klan besar dan empat tanah suci besar tiba. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan kembali ke tempat terlarang untuk jangka waktu tertentu. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bagus juga. Warhok mengangguk sambil berpikir. Di dalam keluarga San, masih ada beberapa orang yang ambisius. Tapi kepala keluarga bisa yakin. Kepala penatua Bethelpeng, serta banyak penatua, tabah, orang-orang ini. Jika mereka keras kepala, Elder Bethelpeng secara alami akan menangani mereka. Melihat sekeliling, Warhok merendahkan suaranya dan berkata. Selama kepala keluarga sedang berkultivasi, aku akan memperhatikan urusan pihak keluarga San. Merenung sejenak, Warhok melanjutkan. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Ekspresi Wang Chen berubah serius dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah masih ada orang yang menyembunyikan motif tersembunyi di dalam keluarga San? Ini bagus juga. Reorganisasi klan keluarga harus selalu berdarah-darah. Saat ini, ini bukan waktunya untuk berhati lembut. Wang Chen tidak keberatan menodai tangannya dengan darah. Apalagi situasi umum sudah ditetapkan. Sekalipun orang-orang ini menyembunyikan motif tersembunyi, apa yang bisa mereka lakukan? Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Huh. Setelah berpisah dari Warhok dan kembali ke kamarnya sendiri, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Masih ada sekitar 20 hari lagi. Selama periode waktu ini, saya masih akan fokus pada konsolidasi budidaya. Saat ini, saya mencapai kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-5, dengan kekuatan tempur yang menyaingi Cakrawala ke-6. Jika saya melepaskan kepanikan kekuatan ilahi atau membelah langit dan bumi, pemusnahan Dewa dengan kekuatan penuh, bahkan mungkin seniman bela diri Cakrawala ke-7 harus menghindari keunggulan. Dalam waktu singkat, keinginan untuk berkembang kemungkinan akan menjadi dua kali lebih sulit, kecuali saya memurnikan jiwa-jiwa yang tersisa. Atau kembali ke dalam makam ilahi untuk memahami misterinya. Dengan cara ini, sisa 20 hari ini, saya dapat meminjam dunia semesta untuk meletakkan dasar yang kokoh, dan memahami kemampuan ilahi secara baru selagi saya berada di sana. Oh, benar, token hantu segudang itu, saya harus fokus pada pemurnian. Seperti yang dikatakan oleh senior Zan Huaitian, jika saya memanfaatkan miriat ghost token dengan baik, saya pasti akan mendapat nilai tawar tambahan ketika saya memasuki tanah tulang yang layu. Duduk di dalam ruangan, alis Wang Chen sedikit berkerut, bergumam pada dirinya sendiri. Memasuki tanah terlarang kali ini, hasil panen Wang Chen melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan kesempatan beruntung, dia bahkan mengetahui identitas Ling Yun. Wang Chen juga mulai melakukan persiapan untuk masalah memasuki tanah tulang layu di masa depan. Token hantu segudang ini adalah segmen yang sangat diperlukan. Kuali alam semesta. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, dia memanggil Universey Cauldron. Mengaktifkan dunia semesta, Wang Chen dengan cepat memasuki dunia semesta. Sepertinya Yen Seng Yueh masih menyempurnakan kerangka Dewa Iblis. Saya khawatir waktu pemurniannya tidak akan singkat. Saat itu, ketika saya memurnikan tulang jari Dewa Sejati, itu baru pada tahap awal. Berapa banyak waktu yang saya habiskan? Aku yang sekarang tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Kalau dipikir-pikir, jika aku ingin menyatu sepenuhnya dengannya, entah berapa banyak waktu yang aku perlukan. Kerangka Dewa Iblis yang disempurnakan Yen Seng Yueh lebih penting daripada tulang jari Dewa Sejati. Tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Memasuki dunia semesta, Wang Chen merasakan tambahan untayan energi Iblis di dunia ini. Bibirnya membentuk senyuman. Adapun Xiao Yun, saya khawatir dia belum menyatu dengan ingatannya. Saya akan memanfaatkan periode waktu ini untuk berkultivasi. Jadi, dunia semesta ini semakin menyatu dengan urat bumi, dan energi spiritual semakin padat. Bagi saya, ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Setelah merenung sebentar, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Di inti dunia semesta ini, di samping danau di atas urat bumi, Wang Chen duduk bersila dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu, dan waktu pun berlalu. Waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi selalu berlalu dengan sangat cepat. Hanya beberapa hari di pegunungan, tapi seribu tahun telah berlalu di dunia. Ini adalah gambaran waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi. Bagi seorang kultivator, waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi adalah waktu yang lama. Beberapa pembangkit tenaga listrik bisa mengasingkan diri selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Bahkan ada rumor bahwa beberapa pejuang dapat berkultivasi selama ratusan tahun. Meskipun kultivasi Wang Chen tidak terlalu berlebihan, namun masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketika Wang Chen menstabilkan kekuatan di tubuhnya dan sedikit meningkatkan kekuatannya, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen membuka matanya sedikit, dan ekspresinya serius. Percobaan tempat terlarang memang memberiku keuntungan besar. Pertarungan besar benar-benar menstabilkan kekuatanku, dan kekurangan yang tertinggal di masa lalu sepertinya telah diperbaiki sepenuhnya untuk saat ini. Tantangan surga demi surga tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk berlatih. Di makam para dewa, saya belum memperoleh manfaat yang berarti. Namun, di bawah pengaruh aura makam para dewa, kekuatan garis darah dan kekuatan jiwa ilahi saya sedikit meningkat. Di lubuk darahku, sepertinya ada gelombang energi yang terstimulasi. Jika saya bisa meningkat lebih jauh, kekuatan garis darah saya pasti akan meningkat pesat. Merasakan hasil dari kultifasi ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman puas. Kali ini, Wang Chen bisa dikatakan mendapat banyak manfaat dari kultifasi ini. Butuh waktu hampir seratus hari. Budidaya kali ini harus dianggap lama. Sayangnya, tidak mudah untuk menerobos ke alam ilahi. Memikirkan waktu yang dihabiskan dalam pengasingan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, sekarang aku memiliki dasar yang kuat, tidak menjadi masalah bagiku untuk menerobos ke surga ke enam sekarang. Begitu saya kembali ke area terlarang, saya akan dapat menerima bimbingan senior Zan Huaitian, menyerap peluang di makam para dewa, dan memahami misterinya. Itu akan menjadi waktu bagiku untuk terbang ke angkasa. Berpikir untuk kembali ke makam para dewa lagi, mata Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Saudara laki-laki. Saat Wang Chen terdiam, sebuah suara ringan terdengar. Suara itu seperti anggrek di lembah kosong, dan siapapun yang mendengarnya pasti merasa segar. Yun kecil. Melihat ke arah suara itu, mata Wang Chen membelalak. Bukankah ada sosok yang berdiri tidak jauh di depan Wang Chen? Mengenakan jubah putih panjang, dia berdiri dengan anggun, jauh dari dunia, dan sangat cantik. Saat sosok itu berdiri di sana, seolah-olah seluruh dunia telah kehilangan kemegahannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Yun kecil? Namun, melihat Yun kecil lagi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya setelah tidak melihatnya beberapa saat, Yun kecil sepertinya telah berubah lagi. Jika bukan karena tidak akan ada wanita kedua di dunia kian kun ini, Wang Chen akan benar-benar meragukan apakah wanita yang berdiri tidak jauh di depannya benar-benar Yun kecil. Ini, wanita seperti peri, apakah dia benar-benar Yun kecil? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya. 3455 Siaoyun Melihat wanita di depannya, Wang Chen bertanya dengan lembut, tapi ekspresinya sedikit aneh. Sebelum mengasingkan diri, Siaoyun telah memperoleh kesempatan kebetulan di tanah tulang layu. Saat itu, dia sudah menjadi gadis berusia 15 atau 16 tahun, langsing dan anggun, seperti anggrek yang sedang tumbuh di lembah kosong. Tapi sekarang, sekarang dia melihat Siaoyun lagi, Wang Chen menemukan bahwa Siaoyun telah mengalami perubahan besar. Siaoyun saat ini tampak seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun, tinggi dan langsing, dengan kulit sehalus batu giyok, mengenakan gaun putih bersih, berdiri di depan Wang Chen seperti peri. Temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika sebelumnya, Siaoyun memberi orang perasaan bahwa dia tidak bersalah, maka sekarang, Siaoyun adalah putri dari keluarga sederhana, dengan sedikit rasa malu, dengan sedikit feminitas. Di masa lalu yang tidak bersalah, ada juga sedikit kebingungan. Kaka, kamu tidak kenal Siaoyun. Melihat reaksi Wang Chen, Siaoyun cemberut dan mendengus tidak senang. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Wang Chen tersenyum pahit. Saya telah menyatukan semua energi, dan menyempurnakan harta karun dan kenangan. Kaka, sekarang Siaoyun dapat membantumu menghadapi mereka yang ingin menindas kami. Melihat senyum pahit Wang Chen, Siaoyun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Ledakan. Begitu suaranya turun, temperamen Siaoyun segera berubah. Rambut panjangnya berubah menjadi ungu, matanya bersinar merah, dan gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Tidak baik. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen tidak bisa tidak berubah drastis. Siaoyun sebenarnya berubah menjadi raja zombie. Ini. Ketika Siaoyun berubah menjadi raja zombie, kesadarannya berada dalam kondisi kabur. Saat ini, bahkan Siaoyun tidak tahu apa yang dia lakukan. Kakak, aku tidak akan merasa lelah seperti sebelumnya. He he, ah, apakah aku sangat kuat sekarang? Saat Wang Chen khawatir, suara Siaoyun terdengar. Tawa itu membuat Wang Chen tercengang, dan dia menghela nafas. Bisakah kamu mengendalikannya? Wang Chen mengerutkan kening dan menatap Siaoyun. Ya, setelah roh mengendalikan ingatannya, Siaoyun tampaknya mampu mengendalikan transformasinya. Aura yang sangat kuat. Selain itu, ekspresi Wang Chen tidak bisa tidak berubah. Pada saat ini, kekuatan Siaoyun sangat kuat. Ini mungkin cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik dewa surgawi cakrawala ke-8, kan? Itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah Siaoyun memiliki kekayaan lain setelah roh mengendalikan ingatan dan harta karun? Ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Kekuatan Siaoyun setara dengan surga ke-8. Kekuatan semacam ini membuat Wang Chen tersipu malu. Kita harus tahu bahwa Wang Chen, dan banyak seniman bela diri lainnya, berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Seberapa sulitkah untuk naik ke level berikutnya? Tapi bagaimana dengan Siaoyun? Sudah berapa lama sejak Wang Chen bertemu Siaoyun? Namun, Siaoyun telah pulih ke langit ke-8. Ini hanyalah peningkatan kecepatan seperti roket. Jika Wang Chen melawan Siaoyun sekarang, dia pasti akan kalah. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tapi melihat Siaoyun saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung. Berdiri melawan angin, gaun panjangnya berkibar, rambut ungu berkibar. Sepasang mata merah itu sepertinya memancarkan sedikit pesona. Ini bahkan membuat Wang Chen agak tidak bisa menerimanya. Dia menjadi sangat kuat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata, Hei hei, aku tahu itu. Kakak, Siaoyun sepertinya mengingat banyak hal. Mendengar kata-kata Wang Chen, Siaoyun tersenyum cerah. Perlahan-lahan, menghilangkan auranya, rambut panjang ungu-nya pulih menjadi rambut panjang hitam legam, menutupi bahunya. Matanya kembali ke warna hitam pekat. Datang ke sisi Wang Chen, Siaoyun memeluk lengan Wang Chen dengan gembira. Seluruh tubuhnya praktis tergantung di tubuh Wang Chen. Perasaan kontak itu bahkan membuat Wang Chen tanpa sadar sedikit berkeringat. Batuk, batuk, batuk. Itu, Siaoyun, apa yang kamu pikirkan? Wang Chen bertanya sambil diam-diam melepaskan lengannya dari pelukan Siaoyun. Huff, kakak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membenci Siaoyun? Dulu seperti ini, dan sekarang masih seperti ini. Namun tindakan Wang Chen menyebabkan Siaoyun merasa tidak puas. Dia cemberut dan menatap Wang Chen dengan menyedihkan. Ekspresi itu, tatapan itu, disebut menyedihkan. Tidak, bagaimana kakak bisa membenci Siaoyun? Wang Chen tersenyum pahit. Lalu kenapa kamu meninggalkanku? Huff. Siaoyun mendengus. Tapi, aku memaafkanmu. Mengatakan itu, Siaoyun tersenyum dan memeluk lengan Wang Chen lagi. Kali ini, lebih ketat lagi, membuat Wang Chen tidak bisa mundur sama sekali. Situasi seperti itu membuat Wang Chen tak henti-hentinya mengeluh. Apa yang Siaoyun pikirkan? Wang Chen memandang Siaoyun dan bertanya, Kakak, aku, aku ingat, Siaoyun, Siaoyun sepertinya sudah hidup sangat lama. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Siaoyun bukan manusia. Mereka mengatakan bahwa Siaoyun adalah mayat roh. Tapi, Siaoyun benar-benar manusia. Mereka semua takut pada Siaoyun, mereka semua membencinya. Jadi, Siaoyun kembali ke negeri tulang yang layu. Tapi, orang jahat di negeri tulang layu itu terus menindas Siaoyun. Mendengar pertanyaan Wang Chen, mata Siaoyun tertutup lapisan kabut saat dia dengan hati-hati menatap Wang Chen dan berkata, Dia takut Wang Chen juga membencinya. Jelas sekali, Siaoyun memikirkan banyak hal. Dia tahu identitasnya. Jadi, dia adalah mayat roh. Jadi, dia dilahirkan di negeri tulang yang layu. Sebelum negeri tulang layu, dia sudah ada. Kemudian, dia meninggalkan tanah tulang yang layu dan datang ke dunia luar. Tapi, banyak orang yang takut padanya, banyak orang yang membencinya. Dan banyak orang ingin membunuhnya dan menangkapnya. Siaoyun bersembunyi di tanah tulang yang layu. Saat itu, negeri tulang yang layu sudah memiliki orang jahat itu. Dia juga menindasnya, sampai Siaoyun bertemu star fighting si. Mendengar kata-kata Siaoyun, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Melihat Siaoyun, Wang Chen mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Tapi, Siaoyun punya kakak laki-laki. Hef, jangan pedulikan orang-orang itu. Siaoyun mengerutkan bibirnya dan mendengus. Oh iya, kakak, apa yang ingin kamu ketahui, Siaoyun mungkin tahu. Di kedalaman tanah tulang yang layu, orang jahat itu sepertinya sedang menjaga mayat. Itu benar, itu adalah mayat. Aura mayat itu tampaknya lebih kuat dari aura Siaoyun. Orang jahat itu sepertinya selalu ingin mengembalikan nyawa mayat itu. Di dalam tubuh orang jahat itu, sepertinya ada jiwa dewa yang sangat, sangat kuat. Setelah orang jahat itu menemukan Siaoyun, dia ingin menangkap Siaoyun. Setelah ingatannya pulih, Siaoyun memberitahu Wang Chen apa yang ingin dia ketahui. Apa yang ada di kedalaman tulang yang layu? Wang Chen tidak akan pernah mengira bahwa itu sebenarnya adalah mayat. Adapun jiwa dewa di tubuh raksasa. Di dalam makam para dewa, Wang Chen sebenarnya samar-samar menebak jawabannya. Raksasa itu adalah Zan Wangu. Secara alami, sisa jiwa Zan Wangu tersegel di dalam tubuhnya. Tapi, siapa mayat itu? Mengapa Zan Wangu melindungi dan menyelamatkan? Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya masih banyak rahasia yang tersembunyi di tempat itu. Adapun Siaoyun. Melalui pemahamannya, Wang Chen secara kasar mengetahui bahwa Siaoyun sudah mulai menyatukan ingatannya. Namun, ingatan ini sepertinya hanya ingatan awal Siaoyun. Sampai dia bertemu dengan ingatan San Singhai. Apalagi belum bisa dianggap lengkap. Mungkin masih ada beberapa bagian yang belum lengkap. Namun, dia hanya akan mengetahuinya setelah ingatan ini menyatu dengan sempurna. Namun, satu hal yang pasti, setelah meninggalkan tulang yang layu, semua kenangan itu hilang. Dia seharusnya bisa menemukan kenangan lengkap lainnya di makam para dewa dan tempat lain. Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Kakak, apa yang kamu pikirkan? Melihat Wang Chen, Siaoyun tiba-tiba bertanya. Oh iya, Siaoyun, apakah kamu ingat apa yang terjadi nanti? Setelah kakak pergi, kamu ditemukan oleh orang-orang jahat itu. Wang Chen memikirkan sekter raja mayat. Sekarang Siaoyun sudah benar-benar bangun, haruskah dia? Huff. Kakak, Siaoyun ingin menghukum orang-orang jahat itu. Orang-orang jahat yang menjijikkan itu. Mereka menemukan Siaoyun setelah kakak laki-lakinya pergi. Kemudian, mereka menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membius Siaoyun. Ketika Siaoyun bangun, dia dikendalikan oleh mereka. Siaoyun ingin melawan, tapi mereka terlalu kuat. Ada bel yang terus-menerus mengendalikan Siaoyun. Ketika Siaoyun mendengar bel itu, dia merasa sakit kepala. Dia mau tidak mau melakukan apa yang mereka katakan. Siaoyun membunuh orang. Dia membunuh banyak orang. Kakak, kamu tidak akan meremehkan Siaoyun, kan? Berbicara tentang Sekter Raja Mayat, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura Siaoyun telah menjadi kekerasan, dan niat membunuh yang dalam muncul di matanya. Kebencian. Penuh kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Terutama ketika sampai pada pembunuhan di akhir, Siaoyun dipenuhi dengan kebencian dan kekhawatiran. Orang yang membenci secara alami adalah Sekter Raja Mayat, tetapi orang yang khawatir adalah Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan hati-hati, wajahnya penuh gugup. Tidak. Bagaimana kakak bisa membenci Siaoyun? Itu semua sudah berlalu. Bukan itu yang ingin dilakukan Siaoyun. Bukankah begitu? Melihat Siaoyun seperti ini, Wang Chen menghela nafas, menepuk kepala gadis kecil itu, dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum lembut. Hah? Kata-kata Wang Chen membuat Siaoyun menghela nafas panjang, aku tahu kakak tidak akan membenci Siaoyun. Tapi, Siaoyun benar-benar melakukan banyak kesalahan. Siaoyun melawan beberapa kali dan ditekan. Mereka memiliki begitu banyak orang, dan bel itu sangat kuat. Siaoyun sangat kesakitan. Akhirnya, suatu hari, Siaoyun secara bertahap bisa melepaskan diri dari kendali mereka. Namun, mereka membiarkan Siaoyun tidur dan tidak membiarkan Siaoyun bangun. Hingga suatu hari, Siaoyun terbangun. Siaoyun melepaskan diri dari kendali bel. Siaoyun membunuh dua orang yang disebut Kors Kings. Namun, saat Siaoyun hendak melarikan diri, orang yang mengendalikan Siaoyun datang. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk menyegel Siaoyun. Setelah itu, Siaoyun tidak tahu, sampai kakaknya kembali. Siaoyun berkata dengan suara rendah. Dia sepertinya berusaha keras memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak bisa memikirkan apapun. Hanya ini yang diketahui Siaoyun sekarang. Mendengarkan semua yang dikatakan Siaoyun, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Sambil mengerutkan kening, ekspresi Wang Chen jelek. Sekte Raja Mayat. Orang yang mengendalikan Siaoyun. Eksistensi macam apa itu? Apakah orang itu pada akhirnya mati? 3.456 Kata-kata Siaoyun menyebabkan Wang Chen tanpa sadar memiliki sedikit keraguan terhadap Sekte Raja Mayat. Sekte Raja Mayat. Mungkin kita bisa segera bertemu. Sesaat kemudian, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Wang Chen sangat penasaran. Bagaimana keadaan mayat Raja Sekte sekarang? Saya khawatir seluruh provinsi Ling masih dalam kekacauan, bukan? Benar? Ada juga husan. He he, aku penasaran bagaimana rasanya dikejar oleh mayat Raja Sekte. Memikirkan Sekte Raja Mayat, Wang Chen memikirkan husan. Husan ini telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Siaoyun, tapi pada akhirnya, itu semua demi dia. Bagaimana perasaan husan mengenai hal ini? Bagaimana kabar husan sekarang? Aku takut dia membenciku sampai-sampai mengertakkan gigi. Wang Chen tidak merasakan sedikitpun simpati pada husan. Husan menuai apa yang dia tabur? Siaoyun, saudaraku perlu berkultivasi sendiri untuk sementara waktu. Bisakah kamu berkultivasi di sini? Setelah merenung sejenak, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan memandang Siaoyun. Saudaraku, apakah kamu akan berkultivasi? Besar, Siaoyun sedang menunggu kakak di sini. Mendengar perkataan Wang Chen, Siaoyun berkata langsung. Tidak ada sedikitpun ketidakpuasan atau penyesalan. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa baginya. Melihat Siaoyun seperti ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan cinta di hatinya. Sekarang, kekuatanku telah terkonsolidasi sepenuhnya, dan aku bahkan telah naik ke level lain. Tidak mungkin dia bisa menerobos. Saya telah berada di dunia Kiankun ini selama sekitar 100 hari, dan sekitar 10 hari telah berlalu di dunia luar. Dengan kata lain, aku punya waktu sekitar 100 hari lagi di dunia Kiankun. 100 hari ini cukup bagiku untuk menyempurnakan 10.000 token hantu lagi. Dan lonceng penyerap jiwa itu, aku juga harus melihatnya. Setelah menghibur Siaoyun, Wang Chen mendapat ide baru tentang kultivasinya. 10.000 token hantu, lonceng penyerap jiwa. Kedua item ini membuat Wang Chen memikirkan banyak hal. Bisakah kedua hal ini saling melengkapi? Kakak, apakah kamu akan memperbaiki bel ini? Siaoyun membencinya. Namun, Siaoyun menyukai token di tangan kakak. Melihat Wang Chen terdiam dengan 10.000 token hantu dan bel di tangannya, Siaoyun tiba-tiba berkata. Hem. Mendengar kata-kata Siaoyun, Wang Chen membeku dan memandangnya. Kamu menyukai tanda ini? Wang Chen bertanya. Ya, token ini memberi Siaoyun rasa keakraban. Bisakah kamu memberikan ini pada Siaoyun? Siaoyun memandang Wang Chen dan bertanya dengan hati-hati. Kata-kata Siaoyun membuat Wang Chen mengerutkan kening. 10.000 token hantu. Ini. Wang Chen menyipitkan matanya. Wang Chen harus mengakui bahwa pada saat ini, sebuah pemikiran melintas di benaknya. 10.000 token hantu dan Siaoyun. Sepertinya ini kombinasi yang bagus. Mayat roh leluhur semua mayat Siaoyun dengan perintah semua hantu. Apa dampaknya? Kata-kata Siaoyun membuat Wang Chen sedikit tergoda. Sayangnya, token 10.000 hantu ini telah disempurnakan oleh Wang Chen menjadi tiruannya. Hal itulah yang menempatkan Wang Chen dalam posisi sulit. Kalau tidak, apa salahnya memberikan 10.000 token hantu kepada Siaoyun? Di masa depan, Siaoyun ditakdirkan untuk menjadi bantuan penting bagi Wang Chen. Hem, ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen ragu-ragu. Oke. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Berikan 10.000 token hantu kepada Siaoyun. Setelah Wang Chen menganalisanya, dia setuju. Sudah waktunya untuk menyempurnakan tiruannya. Jika dia memberikan 10.000 token hantu kepada Siaoyun, Wang Chen tidak perlu memikirkan cara menyempurnakan token 10.000 hantu. Dia yakin Siaoyun bisa melakukan ini. Kekuatan Siaoyun saat ini bahkan lebih kuat dari Wang Chen. Ditambah dengan kecocokannya dengan token 10.000 hantu, Wang Chen tidak perlu khawatir. Adapun Wang Chen. Setelah mengeluarkan 10.000 token hantu, klon tersebut pasti akan mengalami kerusakan besar. Tapi itu tidak masalah. Itu karena Wang Chen telah merencanakan untuk menyempurnakan doppelganger-nya. Klon ini berbeda dari inkarnasi. Setelah inkarnasi dimurnikan, ingin menyempurnakannya lagi. Itu tidak mungkin. Namun, itu mungkin untuk sebuah klon. Faktanya, jika satu klon dihancurkan, seorang seniman bela diri dapat menyempurnakan klon lainnya sepenuhnya. Adapun tiruan Wang Chen. Kekuatannya saat ini terlalu lemah. Saat kekuatan Wang Chen meningkat pesat, klon Wang Chen sepertinya tidak berguna sekarang. Bahkan jika itu adalah inkarnasi, itu tetap sama. Namun, untungnya, inkarnasi Wang Chen sangat tidak biasa. Selain itu, inkarnasi dan Raja Kalajengking sama-sama mengasingkan diri di inti urat bumi. Begitu dia kembali, Wang Chen percaya bahwa inkarnasinya akan membuat kemajuan besar. Hal ini dapat menutupi banyak kesenjangan. Adapun klonnya. Token 10.000 hantu telah dihapus. Wang Chen benar-benar bisa menemukan penggantinya. Misalnya, lonceng penyihir jiwa yang ada padanya. Ini mungkin adalah harta karun yang tidak kalah dengan 10.000 token hantu. Itu juga memiliki efek menahan pada mayat raja. Jika dia menyempurnakan lonceng penyihir jiwa, Wang Chen percaya bahwa klonnya akan sangat berguna ketika berhadapan dengan sekte raja mayat. Terlebih lagi, setelah memasuki negeri tulang layu, bukankah klonnya juga akan sangat berguna. Selain itu, ada juga beberapa harta yang dia peroleh dari tuan muda ketiga. Hal-hal ini, Wang Chen juga bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Misalnya, sembilan bintang surgawi. Itu dia. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan segera membuat keputusan. Keluar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memanggil kembarannya di saat berikutnya. Singkirkan. Saat klon muncul, Wang Chen langsung mencubit segel dan meledakkannya ke klon. Off. Klonnya terguncang, dan Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Ini juga merupakan tantangan bagi Wang Chen untuk menyempurnakan doppelganger-nya lagi. Di bawah segel Wang Chen, dia dengan paksa melepaskan 10 ribu token hantu. Xiao Yun, tangkap. Melemparkan 10 ribu token hantu ke Xiao Yun, wajah Wang Chen sedikit pucat. Terima kasih, kakak. Memegang 10 ribu token hantu, Xiao Yun mengungkapkan senyuman gembira dan dengan cepat berkata. Tapi, kakak, kamu. Namun, melihat wajah pucat dan penampilan lemah Wang Chen, gadis kecil itu mengungkapkan ekspresi sakit hati dan khawatir. Bahkan ada penyesalan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yun tidak. Tidak menginginkan token ini. Kamu. Xiao Yun mendukung Wang Chen, wajahnya penuh kekhawatiran. Kakak baik-baik saja. Xiao Yun, pergi dan sempurnakan 10 ribu token hantu ini. Masih banyak roh jahat dan jiwa dewa yang kuat di dalamnya. Kakak masih membutuhkan barang-barang itu, lindungi token ini dengan baik. Sekarang, kakak harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Melihat wajah Xiao Yun yang penuh kekhawatiran, kata Wang Chen. En, Xiao Yun tahu. Kakak, jangan khawatir, Xiao Yun akan memperbaiki token ini. Xiao Yun juga tidak akan membiarkan siapapun mendekati kakak. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun buru-buru mengangguk. Kemudian, Xiao Yun dengan enggan meninggalkan Wang Chen dan kembali ke inti urat bumi. Fiu. Baru setelah Xiao Yun pergi barulah Wang Chen menghela napas panjang. Sudah waktunya untuk memulai. Melihat klon yang sangat lemah, ekspresi Wang Chen serius. Klon ini disempurnakan oleh Wang Chen menggunakan labu pembunuh dewa dan token 10 ribu hantu. Sekarang Wang Chen mengeluarkan 10 ribu token hantu, orang bisa membayangkan seperti apa klon itu. Namun, dengan sangat cepat, sembilan bintang langit muncul di tangan Wang Chen, serta manik putih misterius yang diperoleh dari Tuan Muda Ketiga. Duduk bersilah, Wang Chen dengan cepat mulai berkultivasi dan mulai menyempurnakan sembilan bintang langit dan manik putih. Wang Chen ingin menyempurnakan kedua item ini dalam waktu sesingkat mungkin dan mengintegrasikannya ke dalam klon untuk memperkuatnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengaktifkan energi di sekelilingnya, nyala api Rosevins meletus dalam sekejap, dan Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi. Boom! Di dunia kian kun yang tenang, tiba-tiba angin kencang bertiup. Raungan keras terdengar, dan seluruh dunia bergetar pelan. Saat berikutnya, dalam raungan ini, aura kuat melonjak ke langit. Angin kencang menyapu, dan ombak besar membumbung ke langit. Di tengah angin kencang dan ombak besar ini, Wang Chen diam-diam duduk bersilah. Di depan Wang Chen, sosok yang terbungkus api berdiri saat ini. Mengaum! Tiba-tiba, saat aura itu mencapai batasnya, suara gemuruh panjang terdengar. Sosok yang terbungkus api yang berkobar membumbung ke langit. Boom! Seolah-olah dia telah menghancurkan angin kencang dan ombak besar. Angka itu secara langsung menghancurkan semua badai. Kesuksesan! Ketika angin kencang meredah, seluruh dunia perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat sosok yang secara bertahap muncul di depannya, Wang Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman gembira. Benar, berdiri di depan Wang Chen saat ini, bukankah itu tiruan Wang Chen? Ini adalah tiruan baru. Setelah 81 hari, saya akhirnya menyempurnakan klonnya lagi. Sekarang, klon saya telah mengintegrasikan sembilan bintang langit dan manik misterius. Selain itu, saya telah menyempurnakan harta karun hidup saya, segel langit empat sisi. Klon ini memiliki empat harta karun besar di tubuhnya, dan bisa dikatakan sangat kuat. Melihat klon yang berdiri diam di depannya, kegembiraan batin Wang Chen tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan klon apapun dan mengintegrasikan dua harta karun. Klon yang mengintegrasikan tiga harta karun, hampir tidak pernah terlihat. Di satu sisi, itu terlalu sulit, dan di sisi lain, seberapa berharganya harta karun itu. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Siapa yang bisa dengan mudah mendapatkan empat harta karun tertinggi dan mengintegrasikan semuanya ke dalam klon tanpa pelit? Tidak banyak orang yang memiliki kemampuan Wang Chen. Tidak banyak orang yang berani segila Wang Chen. Tapi Wang Chen yang melakukannya, dan dia berhasil. Proses ini sangat panjang. Menghabiskan waktu 81 hari penuh, ini sebenarnya adalah batasnya. Memikirkan beberapa bahaya yang muncul di sepanjang jalan, Wang Chen masih memiliki rasa takut hingga saat ini. Namun, hasil ini sungguh luar biasa. Dewa Surgawi tingkat menengah. Kekuatan klon saya ini setidaknya adalah Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Terlebih lagi, sekarang klon saya ini memiliki perubahan terbesar. Itu berarti memiliki kecerdasan. Mampu berkultivasi seperti seniman bela diri biasa. Faktanya, karena perpaduan empat harta ajaib yang besar, bakatnya diberkati oleh surga. Kecepatan kultivasinya kemungkinan besar tidak kalah dengan seniman bela diri manapun. Selama saya membiarkan keempat harta ajaib besar ini menyatu dan berkomunikasi dengan langit dan bumi, kekuatan klon pasti akan terus meningkat. Ini bukan yang bisa dibandingkan dengan klon orang biasa. Klon ini sudah lebih menantang surga dibandingkan dengan banyak inkarnasi. Memikirkan tentang perubahan terbesar klon setelah penyempurnaan kali ini, Wang Chen buru-buru memasang ekspresi penuh kegembiraan. Ini bisa dikatakan panen yang luar biasa. Namun, semua perubahan ini sepertinya tidak sesederhana hanya karena empat harta ajaib yang besar. Terutama manik itu. Manik itu memberi perubahan kualitatif pada dopelgangerku. Memikirkan tentang transformasi klon, Wang Chen tidak punya pilihan selain memikirkan manik yang berkilau dan tembus cahaya itu. Ini adalah salah satu harta karun tertinggi Tuan Muda Ketiga saat itu. Manik yang diperoleh Wang Chen ini adalah kunci yang membuat klon tersebut mengalami perubahan. Apa sebenarnya ini? Wang Chen memandang kembarannya dengan bingung, mengingat beberapa hal yang dia rasakan ketika dia menyempurnakan manik ini. 3457 Melihat klon barunya, Wang Chen tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang baik. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat menengah. Seberapa kuatkah klon seperti itu? Wang Chen bisa membayangkannya. Terutama beberapa perubahan unik dari klon tersebut, ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klon lain. Klon yang bisa mengolahnya sendiri. Apa maksudnya ini? Bisa dibayangkan. Wang Chen tahu bahwa mulai sekarang, dia mungkin tidak perlu khawatir untuk meningkatkan kekuatan klonnya. Ini karena jika klonnya dibudidayakan, kekuatannya akan meningkat secara alami. Apalagi itu akan meningkat seiring dengan kekuatannya sendiri. Selama dia cukup kuat, klonnya akan mampu menerobos dan meningkat selama dia mengumpulkan energi yang cukup. Bukankah ini menantang surga? Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain meragukan keberadaan manik putih itu. Harta karun yang menantang surga macam apa manik itu, yang mampu menyebabkan perubahan seperti itu pada klonnya. Sayangnya, Wang Chen tidak dapat menemukan jawabannya sekarang. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa manik ini tidak biasa. Di dalam manik, ketika Wang Chen menyempurnakannya secara mendalam, dia merasakan aura Dao Surgawi. Ini mungkin harta karun yang cocok dengan Dao Surgawi. Harta karun yang sesuai dengan Dao Surgawi pasti berasal dari era primordial, atau bahkan era kekacauan. Mungkin bahkan Tuan Muda Ketiga sendiri tidak mengetahui asal-muasal sebenarnya dari manik ini. Sepertinya saya hanya bisa menunggu sampai saya mempunyai kesempatan untuk memahami kegunaan manik ini. Sekarang, saya hanya perlu klon saya untuk menggunakan manik ini secara menyeluruh, dan itu sudah cukup. Setelah beberapa lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang kekuatanku telah terkonsolidasi, token Seribu Hantu telah diserahkan kepada Xiaoyun untuk disempurnakan, dan aku telah menyempurnakan klonku. Hasil panen dari budidaya tertutup ini tidak sedikit. Memikirkan manfaat yang diperolehnya dari budidaya tertutup ini, Wang Chen mengungkapkan senyum puas. Xiaoyun, kamu di sini. Bagaimana proses pemurnian token Seribu Hantu? Saat Wang Chen merasa emosional, dia melihat Xiaoyun berjalan dengan penuh semangat dari jauh. Wang Chen buru-buru bertanya, He he, kakak, jangan khawatir. Bagaimanapun, Xiaoyun telah menyempurnakan lencana 10 ribu hantu. Xiaoyun sangat menyukainya. Dengan ini, Xiaoyun bahkan tidak akan takut lagi dengan lonceng penghisap jiwa. Berbicara tentang 10 ribu token hantu, Xiaoyun sangat bersemangat. Apakah begitu? Ini tidak bisa lebih baik lagi. Mendengar kata-kata Xiaoyun, mata Wang Chen berbinar. Dari ekspresi Xiaoyun, jelas bahwa manfaat yang diperolehnya dari pemurnian 10 ribu token hantu tidaklah kecil. Mungkin lain kali Xiaoyun menggunakan perintah 10 ribu hantu, dia akan memberinya kejutan. Mata Wang Chen berbinar. Sedangkan untuk lonceng penghisap jiwa, sudah disempurnakan oleh klonku. Xiaoyun tidak perlu khawatir. Jika kita bertemu orang-orang dari sekter raja mayat lagi di masa depan, kakak akan membantumu membalas dendam. Memikirkan lonceng penyerap jiwa, wajah Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini, klonnya juga telah menyempurnakan lonceng penyerap jiwa. Kekuatan harta karun itu tidak kalah dengan 9 bintang langit atau medali 10 ribu hantu. Itu benar-benar mengekang mayat raja. Wang Chen percaya bahwa jika dia bertemu orang-orang dari sekter raja mayat lagi, klonnya akan dapat memberikan efek yang tidak terduga. Kaka, sekarang setelah kamu selesai dengan pengasinganmu, apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Xiaoyun sudah lama berada di sini. Aku benci anak kecil bernama Raja Pengobatan itu. Terakhir kali, saat kakak sedang mengasingkan diri, dia bahkan muncul. Tapi, hehehe, anak kecil itu telah dikalahkan olehku. Kaka, aku luar biasa, bukan? Setelah beberapa saat, melihat Wang Chen hampir selesai dengan pengasingannya, Xiaoyun buru-buru bertanya. Terutama ketika dia memikirkan Raja Pengobatan, mata Xiaoyun berkedip karena kegembiraan. Sepertinya dia ingin bertemu dengan Raja Pengobatan lagi dan memberinya pelajaran. Melihat penampilan Xiaoyun, Wang Chen tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Kasihan Raja Pengobatan, dia mungkin tidak tahu bagaimana Xiaoyun menindasnya, bukan? Xiaoyun saat ini, belum lagi Raja Pengobatan. Tidak mungkin Wang Chen menjadi tandingannya. Dalam situasi seperti ini, nasib Raja Pengobatan bisa dibayangkan. Ini hanyalah penginjakan sepihak oleh Xiaoyun. Apakah Raja Pengobatan baik-baik saja? Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Dia baik-baik saja, apa yang bisa terjadi padanya? Aku tahu dia laki-laki kakak, jadi aku tidak memukulnya terlalu keras. Aku hanya ingin memberinya pelajaran, biarkan dia meremehkanku, biarkan dia menertawakanku. Hef, Xiaoyun bukanlah seseorang yang bisa dia intimidasi. Xiaoyun mendengus bangga. Batuk, batuk, batuk. Bagus. Mendengar perkataan Xiaoyun, Wang Chen menghela nafas panjang. Melihat sekeliling, ekspresi Wang Chen aneh. Dia sepertinya merasakan aura Raja Pengobatan. Kemungkinan besar, Raja Pengobatan sedang bersembunyi di kegelapan saat ini, bukan? Terlebih lagi, Wang Chen dapat membayangkan bahwa Raja Pengobatan pasti sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat pahit. Perasaan seperti ini membuat Wang Chen merinding di sekujur tubuhnya. Lebih baik tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Xiaoyun, ayo berangkat hari ini. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata langsung. Wang Chen tidak ingin ditatap oleh Raja Pengobatan dalam kegelapan seperti itu. Itu bukanlah perasaan yang baik. Dan siapa yang tahu jika Raja Obat ditemukan oleh Xiaoyun lagi, bagaimana dia bisa diganggu lagi? Wang Chen tidak bisa menghentikannya. Pada saat itu, bukankah Raja Pengobatan akan sangat membencinya? Terlebih lagi, pengasingan ini telah memakan waktu lebih dari 200 hari. Jika ini terjadi di dunia luar, mungkin akan memakan waktu lebih dari 20 hari. Kalau begitu, segera, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan klan tinta Phoenix, orang-orang itu akan datang. Wang Chen juga tidak punya waktu untuk melanjutkan pengasingan di sini. Berangkat sekarang adalah waktu terbaik. Terlebih lagi, Wang Chen bisa pergi bersama Xiaoyun. Adapun masalah Xiaoyun, bagaimana dia menjelaskannya kepada keluarga San. Tapi Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Jika dia tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga San, Wang Chen akan pusing. Tapi sekarang, Wang Chen sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga San. Sekarang, dia adalah Raja Keluarga San. Tidak ada orang lain yang berhak mempertanyakan masalah ini. Wang Chen bahkan tidak perlu menjelaskan. Setelah tiba di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia membawa Xiaoyun keluar dari dunia Qiangkun. Oh iya, tunggu sebentar. Aku akan bertemu seorang teman. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Xiaoyun. Yen Seng Yueh. Benar, saat ini, Wang Chen memikirkan Yen Seng Yueh. Orang itu masih mengasingkan diri di dunia Qiangkun milik Wang Chen. Kali ini, pengasingan Yen Seng Yueh sekitar 24 hingga 25 hari di dunia luar, bukan? Ini hampir setara dengan 240 hingga 50 hari di dunia Qiangkun. Setelah sekian lama mengasingkan diri, bagaimana kabar Yen Seng Yueh? Saat memasuki dunia Qiangkun, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura iblis mengerikan yang terpancar dari dunia Qiangkun. Itu pasti aura Yen Seng Yueh. Itu pastinya adalah aura kerangka dewa iblis. Namun, kali ini, setelah Wang Chen menyempurnakan klonnya dan keluar dari pengasingan, dia tidak merasakan aura ini. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Yen Seng Yueh? Atau orang itu sudah menyelesaikan pengasingannya? Hal ini membuat Wang Chen penasaran sekaligus khawatir. Oleh karena itu, lebih baik dia menemui Yen Seng Yueh sebelum berangkat. Terutama karena Wang Chen kemungkinan besar akan memasuki makam para dewa untuk menerima kesempatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, mustahil bagi Wang Chen untuk keluar dari pengasingan tanpa 1 atau 2 tahun. Kita harus tahu bahwa ini adalah 1-2 tahun di dunia luar. Berapa lama waktu yang setara dengan waktu di dunia Qiangkun? Itu mungkin keluarga bangsawan yang sudah ada selama 10-20 tahun, bukan? Atau bahkan lebih lama. Dengan jangka waktu yang begitu lama, mustahil bagi Wang Chen membiarkan Yen Seng Yueh tinggal di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika itu terjadi, Yen Seng Yueh mungkin akan menjadi gila. Anda di sini. Ketika Wang Chen melangkah ke ngara tidak jauh dari inti dunia Qiangkun, Yen Seng Yueh muncul di depan Wang Chen dan memandang Wang Chen. Apa yang salah denganmu? Melihat Yen Seng Yueh di depannya, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Pada saat ini, Yen Seng Yueh sebenarnya memberikan perasaan aneh pada Wang Chen. Menyedihkan sekali. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Dia tampak seperti orang gila yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Lebih penting lagi, dari tubuh Yen Seng Yueh, Wang Chen benar-benar merasakan aura yang sangat dingin dan suram. Terlebih lagi, aura di dalam tubuh Yen Seng Yueh tampak berantakan. Ini bukanlah situasi yang baik. Dia sepertinya mengamuk. Jantung Wang Chen tiba-tiba terasa tercekat di tenggorokannya. Ada kecelakaan. Warisan Dewa Iblis. Sungguh kejam. Dewa Iblis memang kejam. Aku hampir jatuh cinta padanya. Potongan tulang itu, hehehe, susah banget untuk dihaluskan. Saya gagal beberapa kali. Meski aku hampir tidak bisa menekannya sekarang, jejak kesadaran di dalam tulang belum padam. Jejak kesadaran itu menyelinap ke dalam tubuhku, dan aku hampir dilahap. Sekarang, situasiku tidak bagus. Yang Cheng Yueh berkata sambil tersenyum masam, menatap Wang Chen, yang wajahnya penuh keterkejutan. Kali ini, pencukurannya benar-benar nyaris. Memikirkan kecelakaan sebelumnya, hati Yen Seng Yueh dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan, dan wajahnya dipenuhi kepahitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, bagaimana Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Kata-kata Yen Seng Yueh menyebabkan Wang Chenh menjadi pucat karena ketakutan. Yen Seng Yueh sebenarnya berada dalam situasi berbahaya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia telah menyakitinya? Bagaimana mungkin Wang Chenh tidak khawatir? Bagaimana dia bisa membantu Yen Seng Yueh? Ini adalah satu-satunya hal yang ingin dilakukan Wang Chenh saat ini. Bagaimanapun, warisan Dewa Iblis sangat asing bagi Wang Chenh, dan dia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Namun, jika Yen Seng Yueh punya cara, Wang Chenh pasti tidak akan ragu. Dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yen Seng Yueh. Kamu tidak bisa membantuku. Sekarang, masalah ini hanya bisa saya tangani. Namun, jangan khawatir. Jejak kesadaran itu kuat. Itu hanyalah jejak kesadaran tanpa pemilik. Saya tidak percaya itu bisa menentang langit. Namun, saya mungkin memerlukan waktu yang lama. Namun, jika saya berhasil, keuntungan yang saya peroleh tentu saja tidak terbayangkan juga. Mendengar kata-kata Wang Chenh, Yen Seng Yueh menunjukkan sedikit senyuman. Segera setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya kekuatanmu meningkat lagi. Mencari saya untuk sesuatu. Yen Seng Yueh memandang Wang Chenh dan bertanya. Dalam pengasingan tertutup kali ini, kekuatan Wang Chenh meningkat. Yen Seng Yueh secara alami merasakannya. Kecuali, Wang Chenh yang datang ke sini mungkin punya sesuatu juga, bukan? Yen Seng Yueh memperlihatkan ekspresi penasaran. Huhu, jadi bagaimana jika kekuatanku meningkat? Pada akhirnya, andalah yang telah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala keempat. Ini sudah menjadi level Great Fin tingkat menengah, kan? Selain itu, Anda dapat mencapai Dewa Langit Cakrawala kelima kapan saja, yang juga merupakan tingkat Cakrawala kelima iblis besar. Meskipun ini hanya penyempurnaan awal dari kerangka itu, hasil panenmu tidaklah sedikit. Datang ke sini kali ini, saya hanya merasakan keanehan di sini dan datang untuk melihatnya. Ada satu hal lagi, aku juga perlu berdiskusi denganmu. Setelah Wang Chen merenung sebentar, dia melihat ke arah Yen Seng Yueh dan berkata, 3458. Yen Seng Yueh, Dewa Langit Cakrawala keempat. Selanjutnya, mencapai puncaknya. Wang Chen bisa merasakan aura Yen Seng Yueh saat ini. Terutama dalam situasi di mana aura dalam tubuh Yen Seng Yueh sedikit kacau dan tidak dapat dikendalikan, kekuatannya di depan Wang Chen tidak memiliki sedikitpun penyembunyian untuk dibicarakan. Dari puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga, melangkah ke puncak Dewa Langit Cakrawala keempat, ini adalah lompatan tingkat yang sangat besar. Tentu saja, ada juga orang-orang dari ras Iblis yang menyebut level Dewa Surgawi sebagai level Iblis yang hebat. Namun, semua ini tidak penting. Peningkatan kekuatan Yen Seng Yueh, Wang Chen bisa melihatnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bagian kerangka Dewa Iblis itu benar-benar membawa manfaat yang luar biasa bagi Yen Seng Yueh. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak dapat menahan perasaan perubahan emosi. Saat ini, dia bahkan belum mengendalikan kerangka Dewa Iblis. Itu hanyalah penindasan awal dan dia sudah memperoleh manfaat seperti itu. Lalu setelah dimurnikan, manfaat apa yang didapat Yen Seng Yueh? Tidak berani membayangkan. Ini juga cukup untuk menunjukkan bahwa bagian kerangka Dewa Iblis ini bukanlah benda biasa. Ini bahkan merupakan bagian kerangka yang sangat penting di tubuh Dewa Iblis, bukan? Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Apa urusanmu? Katakan secara langsung. Melihat Wang Chen yang diam, Yen Seng Yueh berkata dengan suara serius. Saya mungkin memasuki tanah terlarang keluarga Zan setelah jangka waktu tertentu. Ada semacam makam dewa di sana, tanah suci yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Zan saya. Saya perlu memasuki pengasingan tertutup di sana untuk jangka waktu tertentu untuk memahami rahasia surga. Jangka waktu ini mungkin sangat, sangat lama. Mungkin satu tahun, mungkin dua tahun, bahkan mungkin lebih lama. Siapa tahu? Oleh karena itu, saya ingin melihat rencana apa yang Anda miliki. Di bawah pertanyaan Yen Seng Yueh, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan rencananya. Pengasingan tertutup. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yueh mengerutkan alisnya. Harus diakui bahwa ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Wang Chen sebenarnya akan memasuki pengasingan tertutup untuk waktu yang lama di dunia luar. Dia pasti menemukan peluang besar. Satu atau dua tahun di dunia luar, atau bahkan lebih lama. Berapa lama hal itu terjadi di dunia Kiankun? Yen Seng Yueh bahkan tidak bisa membayangkannya. Berengsek. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh mengutuk. Dari sudut pandang pribadi, Yen Seng Yueh tentu saja tidak ingin Wang Chen mengasingkan diri. Jika Wang Chen mengasingkan diri dalam waktu yang lama, Yen Seng Yueh tidak mungkin tinggal di dunia Kiankun selamanya, bukan? Meskipun Yen Seng Yueh berada dalam masalah, dia yakin satu tahun di dunia Kiankun sudah cukup untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Bagaimana dengan sisa waktunya? Mungkin dia bisa tinggal di sini dan berkultivasi. Namun, berapa banyak upaya yang diperlukan untuk berkultivasi secara tertutup dan tidak mencari peluang yang tidak disengaja? Seberapa efektifkah hal ini? Tidak ada seorang pun yang menjadi kincu. Oleh karena itu, Yen Seng Yueh tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Namun, bagaimana jika dia tidak membiarkan Wang Chen mengasingkan diri? Yen Seng Yueh tidak bisa melakukannya. Ini adalah tindakan egois yang mengganggu peluang orang lain. Yen Seng Yueh tidak bisa melakukannya. Wang Chen mengurus masalah Wang Chen. Bagaimana dia bisa menunda kultivasinya karena dia? Yen Seng Yueh fel silen. Saya mendapatkannya. Jika itu masalahnya, saya mungkin akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk bercocok tanam. Yen Seng Yueh smilet bitterly. Apakah itu satu-satunya cara? Dia merasa menyesal. Ini perkataan Yen Seng Yueh dan kekecewaannya membuat hati Wang Chen tenggelam. Mungkin. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Wang Chen berpikir keras. Inkarnasiku, aku tidak tahu kapan dia akan keluar dari pengasingan. Atau mungkin bisa digunakan sekarang. Saya akan meninggalkan kuali langit dan bumi dan menyerahkannya kepada inkarnasi atau inkarnasi saya untuk menjaganya. Seharusnya tidak ada masalah di keluarga San. Sebelum inkarnasi dan inkarnasi saya mati, tidak ada yang bisa menyentuh kuali langit dan bumi. Terlebih lagi, dengan bantuanmu dan perlindungan keluarga San. Wang Chen sangat bersemangat. Ini mungkin solusi terbaik. Kalau begitu, kuali langit dan bumi akan lebih berguna lagi. Jika saya mengasingkan diri, kuali langit dan bumi tidak akan berguna bagi saya. Jika tetap di sini, itu tidak hanya untuk Anda gunakan. Kakak pasti bisa menggunakannya. Juga, Zhanlin, Yosin Yan, Kuang Ren, Jiang Chenyuan, Duan Tian Ren, orang suci dari lembah kelupaan. Saya khawatir orang-orang ini akan segera memasuki medan perang tertinggi. Kami sudah berada di medan perang tertinggi selama hampir setahun. Saya pikir tidak akan lama lagi mereka akan datang ke sini. Jika itu masalahnya, dunia Qian Kun ini akan menjadi peluang besar yang tidak disengaja bagi mereka. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Benar, Wang Chen memikirkan metode ini. Tinggalkan kuali langit dan bumi. Dengan izin Wang Chen, inkarnasi dan inkarnasinya juga dapat mengendalikan kuali langit dan bumi. Dengan bantuan keluarga Zhan dan Yen Seng Yueh, seharusnya tidak ada masalah. Apakah ini akan berhasil? Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yueh tertegun sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi bersemangat. Ini benar-benar sebuah kasus, selalu ada jalan ke depan, dan perahu akan melintasi jembatan ketika sampai di sana. Ini benar-benar secercah harapan. Jika memang demikian, itu akan menjadi lebih dari sekadar kabar baik bagi Yen Seng Yueh. Ini cukup untuk mengangkat hati Yen Seng Yueh dari dasar jurang ke puncak awan. Mungkin ini perasaan pergi dari neraka ke surga, bukan? Tentu saja. Di bawah tatapan bersemangat Yen Seng Yueh, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, aku, Yen Seng Yueh, bersumpah demi Tuhan. Jika saya tidak mati, tidak akan terjadi apa-apa pada kuali langit dan bumi. Jika saya tidak mati, saya pasti akan mengembalikan Anda kuali langit dan bumi yang lengkap. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membalas budi padamu di masa depan. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Agar Wang Chen membuat keputusan seperti itu, seberapa besar kepercayaan yang dia miliki padanya? Yen Seng Yueh bisa membayangkannya. Kepercayaan seperti ini sungguh menyentuh. Bukankah kepercayaan seperti ini juga merupakan suatu bantuan yang sangat besar? He he, tidak perlu itu. Karena itu masalahnya, sudah diputuskan. Sebelum saya mengasingkan diri, saya akan memilih ruang rahasia di keluarga Zan dan membiarkan klon saya membawa kuali bersamanya. Sedangkan untuk kakakku, dia akan datang juga. Juga, jika orang-orang dari klan Wang saya dan vaksi lainnya datang, Anda perlu membuat beberapa rencana untuk mereka. Setelah mengambil keputusan, mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, Wang Chen tersenyum tenang. Tentu saja. Yen Seng Yueh langsung setuju. Haha, baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Karena Anda sudah siap, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda tetap harus berhati-hati terhadap krisis Anda sendiri. Saya akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk segala sesuatu di luar. Setelah masalah selesai, Wang Chen menepuk bahu Yen Seng Yueh dan berkata. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Yen Seng Yueh sebelum Wang Chen pergi dengan suasana santai. Sakit kepala telah diatasi sedemikian rupa, dan tidak diragukan lagi itu adalah hal yang memuaskan. Keluargasan Ketika Wang Chen kembali ke tempat ini lagi, dia jelas merasakan aura yang sama sekali berbeda. Jika ada yang mengatakan bahwa kunjungan Wang Chen sebelumnya ke keluarga Zan memberikan perasaan sedih dan sedih, maka hari ini, ketika dia kembali ke keluarga Zan dari dunia Qian Kun, apa yang dirasakan Wang Chen adalah pemandangan kemakmuran. Kepala keluarga, kamu keluar dari pengasingan. Warhauk, yang telah menerima kabar kembalinya Wang Chen, segera muncul di depan Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Iya, saya keluar dari pengasingan keluarga Zan ini. Wang Chen melihat perubahan besar dalam keluarga Zan dan bertanya pada Warhauk dengan curiga. Keluarga Zan kita, bagaimanapun juga, memiliki fondasi ribuan tahun. Meskipun lemah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang luar. Saat itu, keluarga Zan adalah keluarga nomor satu. Sekarang, mungkin sudah sedikit menurun. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani meremehkan kami. Kekuatan kami masih belum bisa dibayangkan oleh orang luar. Hanya saja selama ribuan tahun, posisi kepala keluarga Zan kosong sehingga menyebabkan kekompakan keluarga Zan menurun. Selain itu, keluarga Zan memiliki beberapa rencana untuk membubarkan anggotanya. Itu sebabnya kepala keluarga merasakan keadaan keluarga Zan yang dingin dan sunyi. Kini, posisi kepala keluarga telah diakui oleh semua tetua. Kali ini pihak keluarga sudah mengeluarkan surat panggilan, dan seluruh anggota keluarga langsung sudah kembali ke keluarga. Kali ini, kepala keluarga dapat bertemu dengan mereka ketika dia keluar dari pengasingan. Kakek saya, Penatua Agung Betelpeng, juga akan mengumumkan siapa yang akan menjadi kepala keluarga, dan semua orang akan mengenali posisi Anda. Tentu saja, keluarga Zan akan hidup. Mengetahui apa yang membuat Wang Chen bingung, Warhawk berkata langsung. Jadi begitu. Wang Chen diam-diam terkejut. Jadi keluarga Zan tidak begitu terpencil dan terpencil. Sulit membayangkan bahwa ini adalah pemandangan yang seharusnya dialami oleh keluarga yang sedang mengalami kemunduran. Semua anggota keluarga langsung di luar telah kembali. Benar sekali, ini adalah kesempatan bagus. Untuk bertemu orang-orang ini dan melihat kekuatan mereka, untuk melihat kekuatan keluarga Zan, ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan Wang Chen. Tetapi. Tapi sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak, suara Warhawk menjadi ragu-ragu. Dia memandang Wang Chen, sedikit khawatir. Apa yang salah? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Saya khawatir berita yang dibawa oleh Warhawk tidak bagus. Mungkinkah di dalam keluarga Zan? Wang Chen menyipitkan matanya. Kepala keluarga tahu, bagaimanapun juga, garis darah bela diri ilahi yang sebenarnya telah menghilang terlalu lama. Di dalam keluarga, meski hati masih berada di pihak keluarga Zan, akan selalu ada kambing hitam. Misalnya, keluarga Zan di benua langit yang mendalam telah dihancurkan oleh kepala keluarga. Misalnya, keluarga Zan di medan perangku juga memiliki orang-orang seperti itu. Hanya saja orang-orang itu ditindas oleh leluhur tua dan tetua keluarga kita. Ada yang membunuh dan ada yang dibuang, jadi keadaan menjadi tenang. Tapi di medan perang tertinggi ini, saya khawatir tidak sesederhana itu. Ada dua sesepuh yang masih belum mengenali identitas kepala keluarga. Mereka juga mempunyai banyak kekuasaan di bawah mereka. Kali ini, pertemuan kepala keluarga dengan orang-orang ini tidak akan damai. Kakek menyuruhku untuk memberitahu kepala keluarga agar bersiap. Kalau ada yang bikin onar, kepala keluarga harus hati-hati. Namun, kakek, beberapa tetua, dan beberapa leluhur tua pasti akan berdiri di sisi kepala keluarga. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Warhawk buru-buru berkata. Kekhawatiran dalam suaranya tidak berkurang sedikitpun. Jelas sekali, masalah keluarga Zan di medan perang tertinggi tampaknya lebih serius dari yang diperkirakan Wang Chen. Jelas sekali, pertemuan kali ini seperti yang dikatakan Battle Peng, tidak akan damai. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen juga menjadi suram. Dua tetua. Saya khawatir lebih dari itu. Dan dalam hal ini, apakah ada pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur tua yang terlibat? Hanya karena hal inilah bahkan tetua agung keluarga Zan, Battle Peng, akan merasa kesulitan. Mendengar berita ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. 3459 Mendengar berita yang dibawakan oleh Warhawk, Wang Chen terdiam. Saya khawatir segalanya tidak akan sesederhana itu. Kali ini pasti banyak kesulitan dalam pertemuan ini bukan? Wang Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Saudaraku, apakah seseorang mencoba menindas kita? Yun kecil akan memberi pelajaran pada orang-orang itu. Melihat Wang Chen terdiam, Yun kecil yang berada di samping Wang Chen tiba-tiba berkata. Hah? Kata-kata Yun kecil yang tiba-tiba membuat Warhawk, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Harus dikatakan bahwa Warhawk telah memperhatikan wanita yang sangat sempurna ini sebelumnya. Saat itu, mata Warhawk berbinar. Bahkan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang aneh. Dari mana asal wanita ini? Apa identitasnya? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di samping Wang Chen? Hal ini membuat Warhawk memiliki banyak keraguan. Namun, setelah beberapa saat ragu, Warhawk menjadi tenang. Lagi pula, kali ini dia datang menemui Wang Chen untuk masalah penting. Terlebih lagi, hubungan antara wanita ini dan Wang Chen tidak biasa, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya lebih banyak. Dalam hatinya, Warhawk menganggap wanita ini sebagai salah satu wanita Wang Chen. Tapi sekarang, mendengar wanita itu memanggil Wang Chen, mendengar suara wanita yang seperti anggrek, Warhawk mau tidak mau tertegun sejenak. Wanita ini, aku khawatir dia tidak sederhana. Warhawk mau tidak mau melihat ke arah wanita ini. Patriark, ini adalah. Kemudian, melihat Wang Chen, Warhawk bertanya secara tersirat. Ini adik perempuanku. Menghadapi pertanyaan Warhawk, Wang Chen tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kita harus menyelesaikan urusan internal kita dulu. Karena ada beberapa orang yang berniat buruk, biarkan mereka datang. Saya, Wang Chen, akan menerimanya. Raut wajah Wang Chen berubah serius. Karena dia tidak bisa bersembunyi, maka dia harus menghadapinya. Lawan tentara dengan senjata, air dengan bendungan tanah. Jika sebelumnya, Wang Chen akan menghadapi tantangan seperti itu sendirian, mungkin akan sulit. Tapi sekarang. Sekarang Wang Chen memiliki penolong seperti Xiaoyun, itu membuat Wang Chen semakin percaya diri. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8, terutama identitas mayat roh Xiaoyun. Ini cukup untuk menggandakan kekuatan Xiaoyun. Faktanya, bukan tidak mungkin membiarkan Xiaoyun bertarung melawan ahli surga ke-9. Karena itu yang terjadi, apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Kapan kamu akan bertemu mereka? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ini. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan keyakinan pada kata-kata Wang Chen, Warhawk mau tidak mau mengungkapkan ekspresi keraguan dan kekhawatiran. Kali ini, pihak lain datang dengan momentum yang ganas. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Zhan akan terjerumus ke dalam perselisihan internal. Bahkan penatua agung Bethel Peng tidak berani gegabuh. Dari mana sang patriark mendapatkan kepercayaan ini? Warhawk harus mengakui bahwa bakat Wang Chen sangat menantang dan kecakapan bertarungnya sangat tangguh. Namun, Wang Chen hanya menjadi Dewa Surgawi untuk waktu yang singkat. Seberapa kuat kekuatannya? Musuh yang dia hadapi kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai level Dewa Surgawi selama beberapa dekade, bahkan seratus tahun. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah gadis kecil ini berada di sisi Wang Chen? Warhawk memperlihatkan ekspresi keheranan. Mau tak mau dia melirik gadis kecil itu dua kali lagi. Saya mendapatkannya. Jika itu nyaman bagi patriark, temui orang-orang ini besok. Dalam dua hari lagi, saya khawatir empat keluarga besar dan empat orang dari Tanah Suci Besar semuanya akan datang ke keluarga zan saya. Jika situasi keluarga zanku masih belum bisa diselesaikan sebelum mereka tiba, aku khawatir kita akan menghadapi masalah besar. Warhawk berkata dengan suara serius. Benar sekali, masalah ini secara alami diselesaikan sesegera mungkin. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan sebelum berbagai kekuatan datang, mungkin akan banyak perubahan yang terjadi saat itu. Tapi inilah yang tidak ingin dilihat oleh keluarga zan. Agaknya, itu juga sesuatu yang membuat Wang Chen semakin tidak ingin melihatnya. Oke, besok. Mendengar kata-kata Warhawk, Wang Chen mengangguk sambil berpikir dan langsung menyetujui. Wang Chen tentu saja juga berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum berbagai kekuatan datang. Setelah beberapa diskusi, Warhawk menghela nafas lega dan meninggalkan halaman Wang Chen. Kakak, apakah ada yang mencoba menindas kita? Setelah Warhawk pergi, Xiao Yun memandang Wang Chen dan bertanya dengan cemas. En, besok, Xiao Yun dan aku akan memberi pelajaran pada pria itu, An-Sie, oke. Wang Chen menepuk kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Sebelum dia menyadarinya, gadis kecil ini telah berubah dari Mo Yang yang berusia 5 atau 6 tahun ketika dia pertama kali bertemu dengannya, menjadi seorang gadis cantik berusia 18 atau 19 tahun, yang membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Bagus. Hef, Xiao Yun tidak akan membiarkan siapapun menindas kakak. Besok, Xiao Yun pasti akan memberi mereka pelajaran. Xiao Yun mendengus dingin. Karena berita ini sudah datang, kita tidak perlu keluar hari ini. Mari kita sesuaikan di sini. Besok, kita akan menemui orang-orang itu. Segera setelah itu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Awalnya, dia ingin pergi menemui Battle Peng dan yang lainnya. Tapi sekarang sepertinya hal itu tidak diperlukan. Besok, Wang Chen akan menemui semua orang. Mengapa harus terburu-buru? Memikirkan hal ini, Wang Chen kembali ke halaman bersama Xiao Yun. Pagi-pagi sekali, seluruh keluarga Zan diselimuti suasana suram. Seolah-olah langit di atas keluarga Zan ditutupi lapisan awan gelap yang tidak bisa ditembus, membuat orang merasa tercekik. Suasana seluruh keluarga Zan sangat khusyuk. Pada saat ini, di aula besar keluarga Zan, ada banyak orang. Semua anggota inti keluarga Zan berkumpul di sini. Seluruh aula besar dipenuhi 40 hingga 50 anggota keluarga Zan. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terlihat di aula besar selama bertahun-tahun. Dan hari ini, orang yang duduk di atas bukanlah tetua agung keluarga Zan, Battle Peng. Sebaliknya, itu adalah dua lelaki tua berambut perak. Pada saat ini, keduanya sedikit menyempit, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, seolah-olah mereka tidak terlibat. Namun, aura yang mereka berdua pancarkan begitu kuat hingga tak seorang pun berani menarik nafas dalam-dalam. He he, tetua agung, aku ingin tahu kapan pemimpin klan kita bisa datang. Setelah menunggu untuk waktu yang tidak diketahui, dalam suasana suram, seorang lelaki tua yang duduk di hadapan Battle Peng tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat ke arah Battle Peng. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tetua ketiga, kenapa kamu terburu-buru? Masih ada setengah jam sebelum waktu yang ditentukan. Kepala keluarga secara alami akan kembali. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Battle Peng mengejek dengan acuh tak acuh. Benar sekali, lelaki tua yang berbicara pertama kali adalah tetua ketiga keluarga Zan saat ini. Dia juga merupakan kekuatan utama yang menentang Wang Chen menjadi kepala keluarga. Nama tetua ketiga adalah Zan Siang. Di dalam keluarga Zan, dia adalah orang terkuat kedua setelah Battle Peng. Ada total tujuh tetua di keluarga Zan. Penatua agung Battle Peng tidak diragukan lagi adalah yang paling berkuasa, tetapi dia terutama bertanggung jawab atas urusan internal keluarga. Sebaliknya, Penatua kedua telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan jarang peduli dengan urusan internal keluarga. Tetua ketiga yang tersisa telah bertanggung jawab atas urusan luar keluarga selama bertahun-tahun, dan wonangnya tidak kalah dengan tetua agung. Selain ketiga sesepuh ini, ada empat sesepuh lainnya. Di antara keempat tetua ini, dua di antaranya mendukung tetua agung. Mereka adalah tetua kelima dan tetua keenam. Adapun tetua keempat, dia berdiri bersama Penatua kedua, mempertahankan sikap netral. Tetua ketujuh yang tersisa bersekutu erat dengan tetua ketiga. Keduanya bahkan adalah sepupu, berasal dari garis keturunan yang sama. Dengan ketujuh tetua ini sebagai pemimpinnya, keluarga Zan juga dibagi menjadi tiga faksi hari ini. Sekarang tetua ketiga mempersulit keadaan, hal itu tidak diluar dugaan tetua agung. Bagaimanapun juga, suara pertentangan di dalam kepala keluarga datang dari tetua ketiga. Terlebih lagi, tetua ketiga berusaha sekuat tenaga untuk mengikat tetua kedua dan tetua keempat. Karena itu, Betel Peng merasakan banyak tekanan. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Zan akan benar-benar terpecah belah. Adapun ketiga leluhur, dua leluhur agung datang ke tempat kejadian hari ini. Dari kedua leluhur ini, yang satu adalah kakek dari tetua kedua, dan yang lainnya bahkan condong ke arah tetua ketiga. Hanya leluhur yang bias terhadap tetua agung yang kebetulan sedang berbisnis. Memikirkan hal ini, tetua agung mengerutkan kening. Haha, setengah jam. Bagus. Kalau begitu kita akan menunggu. Saya ingin melihat betapa sombongnya kepala keluarga kita ini. Melihat tetua pertama yang terdiam, tetua ketiga mencibir. Mengangkat cangkir teh di sampingnya, dia menyesapnya, ekspresinya santai, bahkan dengan sedikit rasa puas diri. Sudah waktunya, kan, mengapa, kepala keluarga kita masih belum datang. Membuat seluruh keluarga menunggunya. Pria yang sombong. Huff. Tetua agung, bukankah sebaiknya Anda memberi kami penjelasan sekarang? Setelah beberapa saat, ketika saatnya tiba, mata tetua ketiga berkilat dingin. Dia berdiri dan mendengus ke arah tetua agung. Aura yang kuat langsung dilepaskan ke seluruh aula. Provokasi tetua ketiga membuat ekspresi semua orang di aula berubah. Adapun tetua agung, matanya sedikit berkedip, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Oh, sepertinya aku terlambat. Haha, aku benar-benar minta maaf karena membuat semua orang menunggu begitu lama. Namun, sepertinya masih ada waktu tersisa. Aku tidak terlambatkan. Namun, saat tetua ketiga bersikap agresif dan tetua agung memperlihatkan ekspresi khawatir, ledakan tawa datang dari luar aula. Lalu, tiga sosok muncul di depan semua orang. Di bawah tatapan semua orang, ketiga sosok itu perlahan berjalan ke aula. Bukankah pemimpinnya Wang Chen? Di belakang Wang Chen ada Warhawk dan Xiaoyun. Benar sekali, pagi ini, Warhawk lah yang pergi menyambut Wang Chen. Pada saat ini, di saat-saat terakhir, Wang Chen masuk ke aula. Salam untuk kedua leluhur, bolehkah saya tahu jika saya terlambat? Setelah memasuki aula, tanpa menunggu semua orang bereaksi, Wang Chen memimpin untuk memberi hormat kepada kedua sesepuh dan kemudian bertanya dengan rendah hati. Masih ada beberapa saat lagi, belum terlambat. Leluhur di sebelah kiri membuka matanya setelah mendengar kata-kata Wang Chen, menatap tajam ke arah Wang Chen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-kata leluhur ini membuat seluruh aula menjadi sunyi. Khususnya, ekspresi tetua ketiga langsung menjadi sangat jelek. Awalnya, dia ingin menggunakan masalah ini untuk mempersulit Wang Chen. Siapa sangka Wang Chen sebenarnya akan melangkah ke aula? Di konfrontasi putaran pertama ini, dia sepertinya kalah. Apalagi wajahnya ditampar dengan kejam. 3460 Saat ini, suasana di aula menjadi sedikit aneh. Kata-kata patriark tidak diragukan lagi telah membantu Wang Chen menekan tetua ketiga. Ini. Banyak orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat ekspresi buruk di wajah tetua ketiga. Adapun orang-orang di pihak tetua agung, mereka bersuka cita atas kemalangan mereka. Salam, kepala keluarga. The Great Elder, Battle Peng, dan yang lainnya membungkuk dan menyapa Wang Chen di tengah suasana yang aneh. Salam, kepala keluarga. Melihat penatua pertama dan yang lainnya membungkuk kepada mereka, penatua ketiga dan anak buahnya tidak punya pilihan selain membungkuk kepada mereka meskipun mereka tidak mau. Bagaimanapun, dua leluhur terkemuka sudah berdiri dan membungkuk sedikit kepada Wang Chen. Jika mereka tetap berdiri, bukankah mereka akan menjadi sasaran lelucon mereka? Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka, tetua ketiga hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Haha, kepala keluarga Wang benar-benar tepat waktu. Karena Anda di sini, mari kita mulai. Hari ini, kepala keluarga Wang akan bertemu dengan keluarga San. Adapun kami, dua orang tua, kami hanya akan berdiri di sini dan menonton. Jangan repot-repot dengan kami. Setelah membungkuk, Patriark yang belum berbicara sebelumnya melirik Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Kata-kata Sang Patriark menyebabkan suasana diaulah menjadi aneh lagi. Alis Tetua Agung berkerut erat. Benar, Patriark yang berbicara kali ini bernama San Kian Xiong. Dia adalah salah satu dari tiga leluhur keluarga San. Dia adalah Patriark yang memihak tetua ketiga. Apa yang baru saja dia katakan telah menekan Wang Chen untuk sementara waktu. Kata-kata yang tampak biasa saja itu dipenuhi dengan aura misterius. Mengatakan bahwa Wang Chen tepat waktu. Apakah dia menyeratkan bahwa Wang Chen sedang mengudara? Menyebut Wang Chen sebagai Patriark keluarga Wang. Itu bukanlah Patriark. Penambahan kata, Wang, membuat perbedaan besar. Empat keluarga besar, Empat tempat suci. Banyak orang menyebut Wang Chen sebagai Patriark keluarga Wang. Ini berarti mereka mengakui Wang Chen sebagai Patriark keluarga Wang. Bukan Patriark keluarga San. Kata-kata Patriark. Wajah Tetua Agung menjadi gelap ketika dia melihat senyuman Tetua ketiga. He he, kamu pasti nenek moyang San Kian Xiong, kan? Kali ini, junior ini tertunda karena beberapa hal, jadi saya datang sedikit terlambat, mohon maafkan saya. Karena kedua leluhur ada di sini hari ini, mereka secara alami akan dipimpin oleh kedua leluhur. Banyak orang memahami arti dibalik kata-kata Patriark. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memahaminya? Wang Chen tahu bahwa Patriark sedang mengejeknya. Dia tepat waktu. Tidak. Wang Chen tidak tepat waktu. Ini hanyalah salah satu rencana Wang Chen. Wang Chen sudah tiba di luar aula. Hanya saja dia memasuki aula pada waktu yang tepat. Di satu sisi, dengan melakukan ini, mereka dapat mengamati situasi keluarga San saat ini. Di sisi lain, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan aura Tetua ketiga. Faktanya, bukankah Wang Chen berhasil? Lebih jauh lagi, ini juga mengungkapkan sikap Patriark San Kian Xiong ini. Sejak dia masuk, Wang Chen telah melihat banyak hal. Misalnya, posisi Tetua ketiga ini tidak rendah, dan kekuatannya tidak kecil. Saat mereka membungkuk sebelumnya, pihak Tetua Agung lah yang pertama membungkuk. Orang-orang ini, Wang Chen telah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Terutama cabang utama keluarga Wang. Sekitar sepertiga orang di aula. Di belakang mereka ada kelompok yang dipimpin oleh Tetua kedua, sekitar sepertiga dari jumlah orang. Dan kelompok lainnya adalah Faksi Tetua ketiga. Mereka adalah orang terakhir yang membungkuk, dan Wang Chen bisa merasakan banyak tatapan bermusuhan. Kelompok ini berjumlah sekitar sepertiga dari jumlah penduduk. Keluarga San sekarang terbagi menjadi tiga Faksi. Yang dipimpin oleh Penatua Agung mendukungnya, dan yang dipimpin oleh Penatua kedua adalah seperti yang dikatakan Warhawk, netral. Lalu, orang yang dipimpin oleh Tetua ketiga, dan bahkan orang yang dipimpin oleh leluhur Zan Kian Xiong, menentangnya. Kekuatan lawan ini tidaklah kecil sama sekali. Wang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Huff, karena Anda di sini, tidak perlu sopan santun. Karena Penatua Agung telah mengakui posisi Anda sebagai Patriark, tentu saja Anda adalah inti dari pertemuan ini. Kami berdua, orang tua, hanya di sini untuk menonton. Patriark keluarga Wang, silakan duduk. Sanggahan Wang Chen menyebabkan Zan Kian Xiong mendengus dingin. Karena itu masalahnya, anak ini tidak akan berdiri pada upacara. Terhadap Zan Kian Xiong ini, Wang Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Karena pihak lain telah menunjukkan permusuhan, mengapa Wang Chen perlu menunjukkan wajah hangatnya ke pantat yang dingin? Duduk di kursi tertinggi, Wang Chen memandang semua orang di aula dengan tenang. Patriark, hari ini, semua anggota inti keluarga San ada di sini. Ini adalah Tetua ketiga, Zan Xiong. Beberapa waktu lalu, Tetua ketiga sedang berada di luar untuk mengurus urusan luar dan belum kembali. Ada juga Tetua ketujuh, Zan Xiong. Dia dan Tetua ketiga mengatur urusan eksternal Patriark. Saat Wang Chen duduk, Tetua agung dengan cepat memperkenalkan Wang Chen kepada orang-orang yang hadir. Wang Chen telah bertemu dengan beberapa orang dari keluarga San setelah kembali dari makam para dewa. Sekarang, Penatua agung terutama memperkenalkan beberapa orang yang telah kembali dari keluarga San. He he, Tetua ketiga, Tetua ketujuh, salam. Di masa depan, saya harap kalian berdua dapat membantu saya. Saya baru saja tiba dan menangani masalah dengan tidak semestinya. Mohon maafkan saya. Setelah mendengar perkenalan Tetua agung, Wang Chen masing-masing menyapa Tetua ketiga dan Tetua ketujuh. Huff, saya tidak akan berani. Tetua ketiga mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Tetua ketujuh. Merasakan tatapan Tetua ketiga, bibir Tetua ketujuh membentuk senyuman dingin. Detail kecil ini ditangkap oleh Wang Chen. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wang Chen menyipitkan matanya. Benar saja, saat Wang Chen merasa pihak lain akan mempersulit keadaan, Tetua ketujuh melangkah maju. Huff, Penatua yang hebat. Hal ini sedikit tidak pantas, bukan? Sejak kapan keluarga San memiliki kepala keluarga? Dan itu orang luar. Kapan keluarga San jatuh ke kondisi seperti itu? Membiarkan orang luar menjadi kepala keluarga. Membiarkan anak kecil menjadi kepala keluarga. Saya tidak pernah mengakui posisinya. Di tengah aula, Tetua ketujuh, Zansi, mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Dia mendengus dingin. Suara mendesing. Mengikuti kata-kata Tetua ketujuh, suasana di aula segera meledak. Zansi, beraninya kamu. Zansi, apa maksudmu dengan ini? Huff, beraninya kamu bersikap kasar kepada kepala keluarga. Apakah menurut Anda peraturan keluarga San hanya untuk pamer? Zansi, beraninya kamu. Beberapa anggota inti keluarga San, dipimpin oleh Tetua Agung, berteriak dengan marah setelah mendengar kata-kata Zansi. He he, semuanya, apa maksudmu melindungi orang luar seperti ini? Saya berani. Saya, Zansi, memiliki hati nurani yang bersih. Saya adalah anggota keluarga San. Darah keluarga San mengalir di nadiku. Saya melindungi kepentingan keluarga San. Apakah aku salah? Di sisi lain, mengapa Anda membiarkan orang luar mengambil alih posisi kepala keluarga pemanah? Apa artinya ini? Zansi tidak bergeming menghadapi gelombang teriakan marah. Dia tertawa dingin dan menatap tajam ke arah kerumunan. Itu benar. Penatua yang agung, Anda berhutang penjelasan kepada kami untuk ini, bukan? Bagaimana orang luar bisa menjadi kepala keluarga San? Bahkan jika Tetua Agung mengambil alih, kami tidak keberatan. Namun, orang luar ini tidak mungkin. Begitu kata-kata Zansi jatuh, orang-orang dari Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh meledak. Mereka membalas dengan keras. Dalam sekejap, seluruh balai keluarga San berada dalam kekacauan. Ini benar-benar langsung ke pokok permasalahan. Wang Chen menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. He he, sepertinya semua orang sangat tidak puas dengan aku menjadi kepala keluarga San. Di tengah kekacauan, Wang Chen perlahan bangkit dengan senyuman di wajahnya. Dia menatap Tetua Ketujuh dan yang lainnya dan bertanya. Tatapannya seperti pisau yang menusuk mata semua orang. Tatapan tajam ini menyebabkan beberapa orang menghindari mata Wang Chen. Itu benar, itu benar, saya tidak yakin. Kamu hanya anak nakal, kebajikan atau kemampuan apa yang Anda miliki untuk membawa panji keluarga San. Penatua Ketujuh memelototi Wang Chen, tidak mau kalah. Kamu bilang aku orang luar, bahwa saya tidak bermoral dan tidak kompeten. Wang Chen menyipitkan matanya. Itu benar. Penatua Ketujuh mendengus tanpa rasa takut. Haha. Setelah mendengar kata-kata Tetua Ketujuh, Wang Chen tiba-tiba tertawa. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Tetua Agung dan yang lainnya yang hendak berbicara dan mengambil dua langkah ke depan. Ketika dia sampai di tengah aula, Wang Chen mengamati semua orang yang hadir. Apakah aku orang luar? Garis darah bela diri ilahi mengalir di tubuhku. Garis darah bela diri suci adalah garis keturunan keluarga San yang diwarisi. Apakah ini orang luar? Nenek moyang saya, Zan Qiyan, adalah anggota keluarga San. Apakah ini orang luar? Jika Anda menyebutkan nama keluarga saya. Benar, nama keluarga saya adalah Wang. Namun, darah keluarga San mengalir di tubuhku. Cukup. Suara Wang Chen tiba-tiba berubah tajam. Keluarga San, keluarga Wang. Terus. Keluarga San, pada akhirnya, adalah garis keturunan. Siapa di sini yang berhak menyebut dirinya orang luar? Garis keturunan orang-orang ini hanyalah garis keturunan semu. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Dia memiliki garis keturunan dewa sejati tingkat kekaisaran. Itu telah lama melampaui garis keturunan bela diri ilahi yang sempurna. Boom. Memikirkan hal ini, Wang Chen tertawa dan tanpa basa-basi melepaskan kekuatan garis keturunannya. Hah ya. Dalam sekejap, seluruh aulah dipenuhi angin menderu. Kekuatan garis keturunan yang kuat menyapu ke segala arah. Ah. Beberapa prajurit yang lebih lemah dengan garis keturunan yang lebih lemah segera mengeluarkan jeritan yang membekukan darah di hadapan kekuatan garis keturunan yang kuat ini. Penindasan garis darah bela diri ilahi pada garis keturunan palsu adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Dulu ketika dia lemah, hal ini sudah tercermin. Namun, karena dia lemah dan kekuatan garis keturunannya lemah, penindasan terhadap garis keturunan tersebut sangat terbatas. Tapi sekarang, seiring dengan meningkatnya kekuatan Wang Chen, kekuatan garis keturunan meningkat, dan setelah memasuki makam dewa dan menyadari beberapa misteri, kendali Wang Chen atas kekuatan garis keturunan semakin kuat. Cukup menggunakan kekuatan garis keturunan untuk melakukan banyak hal. Terutama penatua ketujuh, yang berada di tengah badai. Saat ini, dialah yang paling terpengaruh. Seberapa kuat garis keturunan Wang Chen? Seberapa ketatkah garis keturunan keluarga San? Seberapa besar garis keturunan Wang Chen dapat menekan tetua ketujuh? Lihat saja kulit pucat tetua ketujuh dan keringat yang menetes di wajahnya. Apakah kekuatan garis keturunan ini familiar? Apakah ini garis keturunan orang luar? Melihat tetua ketujuh, yang wajahnya sedikit pucat, Wang Chen mendekatinya selangkah demi selangkah. Kekuatan garis darahnya yang kuat terus-menerus diaktifkan, menekan tetua ketujuh dengan sekuat tenaga. Wang Chen bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Wang Chen ingin melihat bagaimana tetua ketujuh dapat berbicara di hadapan kekuatan garis keturunan kali ini. Jika pihak lain tidak tahu apa yang harus dilakukan, Wang Chen tidak keberatan menggunakan garis keturunannya sendiri untuk melukai garis keturunan pihak lain. Saat ini, kekuatan Wang Chen tidak sekuat tetua ketujuh. Faktanya, ada kesenjangan besar di antara mereka, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada tetua ketujuh. Tapi dari segi garis keturunan. Garis keturunan yang kuat sudah cukup untuk melukai garis keturunan tetua ketujuh. Menyebabkan penatua ketujuh menderita luka dalam yang serius. Wang Chen ingin sepenuhnya menekan momentum tetua ketujuh. Hari ini, Wang Chen tidak datang ke sini untuk merajuk. Dia ingin mengambil inisiatif dan mengendalikan keluarga San. Dia ingin orang-orang ini tunduk padanya. Terima kasih. Terima kasih.